4 hari kemudian, di pesisir kota Yangguan. Sebanyak 30 kapal berlabuh di dermaga tersebut. Setiap kapal memiliki tinggi puluhan kaki dan panjang ratusan kaki. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Warga kota Yangguan belum pernah melihat pemandangan megah seperti ini sebelumnya. Mereka semua berkumpul di dermaga untuk menonton. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidup mereka, dan itu membuat mereka sangat bersemangat. Tampaknya Istana Kekaisaran benar-benar bertekad untuk memusnahkan para bajak laut. Dalam 4 hari, di bawah koordinasi Istana Kekaisaran dan Tanah Suci, lebih dari sepertiga pembangkit tenaga listrik dimobilisasi. Bahkan yang paling lemah di antara orang-orang ini adalah guru surgawi tingkat 4, dan bahkan ada 13 guru surgawi tingkat 6. Dapat dikatakan bahwa skala seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Setiap orang bertekad untuk berhasil dalam serangan ini. Untuk operasi ini, Raja bahkan secara pribadi memilih pasukan dan mengadakan pertemuan dengan anggota inti di pagi hari. Setelah pertemuan tersebut, pemimpin Sekte Tanah Suci, Guo Santong, memimpin semua anggota inti ke dermaga kota Yangguan. Saat ini, Luan dan Yao sudah menunggu mereka di dermaga. Guo Santong dengan cepat menemukan mereka berdua di tengah kerumunan. Dia berjalan ke arah mereka dan berkata, Pahlawan Mudalin, Nyonya Lin, tolong ikuti saya ke kapal. Oke, Luan mengangguk. Keduanya mengikuti Guo Santong ke kapal di tengah. Setelah pengaturan pasukan yang ketat, semua orang menaiki kapal raksasa sesuai dengan tugas yang diberikan. Tentara tidak membuang waktu. Di bawah komando guru surgawi tingkat 6 di langit, semua kapal perlahan-lahan berlayar keluar dari pelabuhan dan berangkat. Ketiga puluh kapal tersebut meninggalkan pelabuhan pada saat yang bersamaan, menimbulkan suara keras yang memekatkan telinga. Seluruh warga bersorak kencang saat melihat pemandangan ini. Mereka meneriakan nama negara dan tanah suci, bersorak untuk orang-orang yang akan berperang. Lambat laun, ketiga belas kapal itu melaju semakin jauh, akhirnya menghilang dari pandangan publik. Setelah bergerak maju beberapa saat, tiga puluh kapal tersebut mulai membentuk formasi. Kapal Guo Santong berada di paling depan, beberapa ratus kaki dari kapal baris kedua di belakangnya. Faktanya, hanya ada sedikit orang di kapal pertama. Satu-satunya guru surgawi yang bertarung adalah Guo Santong, dua wakil pemimpin sekte, dan Luan dan Yao. Alasannya sangat sederhana. Jika perkelahian tiba-tiba terjadi, yang lain tidak akan mampu menahan gelombang kejut tersebut. Mereka tidak bisa mati tanpa mengetahui alasannya. Di dalam kabin, Luan dan Yao duduk di ruangan yang luas. Entah kenapa, Yao agak pendiam sejak mereka berangkat. Dia, yang awalnya hangat, sepertinya dipenuhi kekhawatiran. Luan memandangnya dengan cemas dan bertanya, ada apa? Mendengar ini, Yao mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia tersenyum sedikit tak berdaya dan berkata, bukan apa-apa. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman di hatiku. Mengapa? Luan memandang Yao dan berkata, apakah ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan? Tidak. Yao perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya merasa serangan kita kali ini tidak akan mulus. Mendengar kata-kata Yao, hati Luan pun sedikit tenggelam. Faktanya, saat dia berdiri di dermaga tadi, dia juga merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Secara logika, dua guru surgawi tingkat tujuh pasti akan lebih kuat dari satu guru surgawi tingkat tujuh, tetapi dia memang sangat gelisah. Dia selalu menjadi orang yang percaya pada intuisinya. Apalagi saat Lian Yao mengatakan hal yang sama, hatinya menjadi semakin khawatir. Dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri, tapi keselamatan Yao adalah sesuatu yang tidak bisa dia biarkan ada. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa meskipun mereka menghadapi situasi berbahaya, mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Setelah duduk di kursi dan merenung dalam waktu lama, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Yao kaget saat mendengar ini, tapi dia tetap langsung berkata, Baiklah. Setelah itu, dia melihat Luan meninggalkan ruangan. Namun, Luan tidak membiarkan Yao menunggu lama, dan kembali dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah kembali ke kamar, dia menghela nafas lega dan menceritakan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Mendengar perkataan Luan, Yao sedikit terkejut, tapi dia masih mengangguk sedikit dan mulai berdiskusi dengan Luan. Setelah beberapa saat, pintu tiba-tiba diketuk, dan sebuah suara terdengar dari luar. Tuan Lin, Nyonya Lin, Master Sekte mengundang Anda berdua ke geladak untuk mengobrol. Mengerti, jawab Luan. Dia memandang Yao dan berkata, Ayo pergi. MN. Setelah Luan dan Yao tiba di geladak, dia melihat Guo Santong dan dua wakil Master Sekte mendiskusikan rencana pertempuran bersama. Sebenarnya rencana tersebut sudah dibicarakan sejak lama. Terlebih lagi, sebelum menghadapi musuh, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan seberapa efektifnya. Tidak ada yang bisa memprediksi. Melihat Luan dan Yao berjalan di depannya, Guo Santong berkata, Menurut rencana, aku sudah mengerahkan guru surgawi level 6 lainnya untuk mencari lokasi musuh di area ini. MN. Luan menganggup dan berkata, kita berdua bisa yakin dengan Master Sekte yang melakukan sesuatu. Mendengar ini, Guo Santong tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Saya malu mengatakan ini, tetapi sejak saya menjadi guru surgawi tingkat 7, saya tidak pernah bertarung dengan siapapun di alam yang sama. Negara lianyang yang asli dan negara-negara sekitarnya semuanya adalah negara-negara kecil, dan sayalah yang memaksa mereka bersatu. Saya juga tidak mempunyai guru surgawi tingkat 7 sebagai teman. Ini adalah pertarungan pertamaku yang sebenarnya, dan aku tidak tahu seberapa kuatnya pertarungan itu. Kita akan baik-baik saja. Luan tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menghiburnya. Karena itu masalahnya, Master Sekte Guo bisa menggunakan pemimpin bajak laut itu sebagai targetnya. Haha, kamu benar. Guo Santong tertawa keras dan berkata, setelah menjadi guru surgawi level 7, saya belum pernah bertarung selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka pertarungan pertama saya akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa kehilangan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Tiga puluh kapal raksasa melaju dalam garis lurus, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada perahu kecil. Setelah tiga hari tiga malam perjalanan tanpa henti, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah menempuh perjalanan. Setiap orang yang seharusnya lelah menjadi bersemangat, karena menurut informasi yang mereka terima dari kota Yangguan, mereka bertemu dengan bajak laut tiga hari setelah mereka melaut. Ketiga puluh kapal itu bergerak maju dalam formasi seperti tombak panjang. Guo Santong berdiri di depan de kapal pertama, dan memandangi lautan berkabut di depan dengan ekspresi serius. Luan dan Yao berdiri di belakang kapal, dan matanya terus mengamati sekeliling. Dia juga sangat berhati-hati. Begitu ada perubahan, jangan ikut campur. Bertindaklah sesuai rencana kita. Suara Luan sedikit serius saat dia berkata. Yao mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia dan Luan menghadapi krisis seperti itu, dan dia juga sangat berhati-hati. Kabut di lautan hari ini sangat tebal, dan jarak pandang tidak tinggi hanya dengan mata telanjang. Kemungkinan besar tadi malam terjadi hujan laut yang menyebabkan keributan seperti itu. Kabut semacam ini tidak bagus bagaimanapun juga, dan akan menunda banyak hal. Mereka tidak mengenal wilayah lautan ini, dan hal itu akan memberikan banyak keuntungan bagi para bajak laut. Guo Santong mengerutkan kening. Dia menyebarkan persepsinya, dan melalui kabut, dia menutupi semua kapal dan area luas di depannya. Sebagai master sekte tanah suci dan penjaga kerajaan Lianyang, dia tentu saja harus memikul tanggung jawab terbesar. Pada saat ini, mata Guo Santong tiba-tiba menjadi dingin, dan ekspresinya menjadi serius saat dia melihat ke depan. Segera, sosok guru surgawi tingkat 6 terbang dengan cepat menuju kapal raksasa dari jauh. Itu adalah salah satu wakil ketua sekte Guo Santong. Tuan sekte, orang ini datang ke depan Guo Santong dan dengan cepat berteriak, ada kapal di depan. Ada kapal bajak laut. Tubuh Guo Santong bergetar ketika mendengar ini, dan dia langsung bertanya, berapa? Banyak, banyak. Kabutnya terlalu tebal, dan saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi hanya dengan melihat bayangannya, setidaknya ada 20 kapal. Wakil ketua sekte terengah-engah dan berkata dengan cepat. Hati Guo Santong kembali bergetar, dan dia segera menarik napas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, bola api besar meluncur ke langit. Setelah bola api mencapai ketinggian tertentu, ia meledak. Kekuatan ledakannya tidak kuat, tapi cahayanya menyebar jauh dan luas. Ini hanyalah sebuah sinyal, sebuah sinyal untuk memanggil kembali semua guru surgawi tingkat 6 yang sedang melakukan pengintaian. Beritahu semua orang, bersiap menghadapi musuh. Guo Santong segera berkata setelah dia selesai. Ya, Wakil ketua sekte segera mengangguk, dan dengan cepat terbang ke belakang untuk memberitahu kapal lain. Luan dan Yao secara alami mendengar kata-kata Wakil ketua sekte dengan jelas. Keduanya saling memandang, dan Yao sangat gugup. Luan juga merasakan kegugupannya, dan dia memegang tangannya rat-rat. Ini pertama kalinya mereka berdua, suami-istri, menghadapi musuh bersama, dan mereka pasti tidak akan kalah. Satu jam kemudian, kabut di lautan berangsur-angsur menghilang, dan lima kilometer jauhnya, kedua kapal raksasa itu perlahan-lahan muncul di mata satu sama lain. 1142 Di bawah langit cerah, setelah kabut menghilang, armada kedua belah pihak muncul di depan mata satu sama lain. Saat kedua belah pihak saling mendekat, ekspresi Guo Santong menjadi sangat serius dan seluruh tubuhnya menegang. Pertempuran ini tidak hanya menyangkut hidup dan matinya, tetapi juga kelangsungan hidup Kerajaan Matahari Konvergen. Jika mereka kalah, Kerajaan Matahari Konvergen tidak akan ada lagi. Jarak antara kedua belah pihak berangsur-angsur menutup, dan ketika jarak mereka hanya 10 mil, mereka berdua berhenti pada saat yang bersamaan. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka akan memasuki jangkauan serangan Master Surga Will Level 7 pihak lain. Saat ini, Guo Santong dapat melihat berapa banyak kapal yang dimiliki pihak lain. 27 kapal, hanya 3 lebih sedikit dari mereka. Kekuatan yang begitu besar, sungguh tidak terbayangkan bahwa Kerajaan Matahari Konvergen selalu memiliki kekuatan bajak laut seperti itu. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Luan melirik ke arah Yao dan berkata dengan suara yang dalam, Aku akan bersiap-siap. Yao mengangguk, mengetahui apa yang akan dilakukan Luan. Luan memasuki kabin dan keluar setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Kemudian, dia kembali ke kabin. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Dalam pertempuran seperti ini yang bisa terjadi kapan saja, kedua belah pihak menjadi sangat berhati-hati. Tiba-tiba, Guo Santong melompat ke udara dengan aura yang kuat dan perlahan terbang ke udara di atas laut di depan mata semua orang. Semua orang dari Konvergen Sun Kingdom terkejut melihat ini. Semua orang sudah mengeluarkan senjatanya, dan tidak berani gegabuh. Setelah Guo Santong pergi, sesosok tubuh juga muncul di armada 10 mil jauhnya, terbang menuju laut di depan mereka. Tak lama kemudian, keduanya berhenti di permukaan laut. Jarak mereka hanya 6 mil satu sama lain. Pada jarak ini, keduanya bisa menyerang kapan saja, tapi tak satupun dari mereka bertindak gegabuh. Guo Santong memandang pria di kejauhan. Ya, aura pihak lain sebanding dengan aura master surgawi tingkat 7, tetapi Guo Santong merasa bahwa itu bukanlah aura energi asal surgawi, tetapi energi yang sangat jahat. Pihak lain tidak tinggi, tapi dia juga tidak pendek. Kulitnya merah, seperti berlumuran darah. Melihat ini, Guo Santong mengerutkan kening. Ini mungkin efek dari batu penghisap darah. Kamu adalah Tian Xing, teriak Guo Santong. Suaranya menyebar jauh dan luas di permukaan laut, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Itu benar, sepertinya kamu adalah master sekte dari tanah suci berkumpul matahari. Tian Xing memperlihatkan senyuman sinis dan berkata, kamu membawa begitu banyak orang ke sini. Tampaknya kerajaan matahari pengumpulanmu sangat menghargaiku. Mendengar ini, Guo Santong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan marah, bawa orang-orangmu dan tinggalkan wilayah laut negeri matahari berkumpul dan jangan pernah kembali, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Tidaklah mudah untuk menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Jangan menggali kuburmu sendiri. Begitu dia mengatakan itu, kapal-kapal di sisi negeri lianyang segera mengeluarkan raungan dan lolongan yang menggemparkan bumi, auranya mengguncang langit. Tian Xing mengerutkan kening saat melihat ini. Dia mengertakan gigi dan mencibir, aku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal berbicara besar. Hari ini, aku akan mengubur kalian semua di sini. Saat dia berbicara, Tian Xing tiba-tiba merentangkan tangannya dan meraung, bunuh. Membunuh. Jangan biarkan satu pun hidup. Guo Santong meraung, dan dia serta Tian Xing bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Bang. Bang. Kecepatan guru surgawi tingkat tujuh terlalu cepat. Dalam sekejap, mereka menghilang dari permukaan laut. Ketika mereka muncul kembali, jarak antara keduanya kurang dari tiga li. Jarak seperti itu sudah sangat berbahaya. Keduanya menggunakan seni surga pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, nyala api yang mengerikan dan lampu merah yang menyilaukan melesat ke arah satu sama lain. Ini adalah energi terkompresi. Dengan ledakan yang keras, seluruh permukaan laut hancur berkeping-keping. Dengan keduanya sebagai pusatnya, laut langsung tenggelam hampir seribu kaki. Gelombang mengerikan menyebar seperti ujung dunia, mendorong permukaan laut di sekitarnya menjauh. Ombaknya seketika berubah menjadi tsunami setinggi beberapa ratus kaki. Di hadapan tsunami ini, semua kapal besar tampak sangat kecil. Lindungi kapalnya. Di sisi negeri matahari berkumpul, Wakil Ketua Sekte berteriak. Segera, semua guru surgawi tingkat enam datang ke hadapan tsunami besar itu dan bersiap menggunakan kekuatan mereka untuk menghentikannya dengan paksa. Jika guru surgawi tingkat enam ingin menghentikan tsunami ini, mereka hanya dapat bekerja sama. Namun, itu sangat sederhana bagi Yao. Saat dia hendak mengangkat tangannya, Luan meraih tangannya dan menghentikannya. Ini belum waktunya bagimu untuk bergerak. Luan berkata dengan serius. Ingat, selama tidak ada guru surgawi tingkat tujuh yang muncul, kamu tidak boleh bergerak. Yao sedikit terkejut, tapi dia masih menganggup patuh. Luan segera terbang dari kabin ke depan kapal. Bersama dengan guru surgawi tingkat enam lainnya, dia menarik napas ringan dan menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Bang! Luan tidak menggunakan atribut apapun. Dia hanya menggunakan roda takdirnya untuk menyerang ke arah luar. Di bawah kekuatan Luan, celah segera tercipta dalam tsunami besar, meninggalkan ruang bagi kapal-kapal di belakang. Guru surgawi lainnya melakukan hal yang sama. Namun, meskipun terjadi celah dalam tsunami sehingga 30 kapal dapat melewatinya, gelombang besar tsunami juga menyebabkan 30 kapal tersebut terdorong mundur setengah li. Ini masih merupakan riak yang tercipta ketika mereka sudah dekat dengan pusat pertempuran. Jika mereka mendekat, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Dan ini hanyalah percakapan pertama antara Guo Santong dan Tian Xing. Setelah pertukaran pertama, keduanya saling menyerang lagi. Guo Santong adalah seorang guru langit api. Tentu saja, pertarungan jarak dekat adalah metode terpentingnya. Sedangkan bagi mereka yang memiliki batu merah bulan gunung berdarah, meskipun mereka juga mengetahui banyak metode jarak jauh, pertarungan jarak dekat masih merupakan salah satu metode terkuat mereka. Tubuh Guo Santong berlumuran api, sedangkan kulit Tian Xing berlumuran darah. Dia sepenuhnya berlumuran darah. Yao Yao, yang berada jauh di atas kabin, menyaksikan adegan ini. Tatapan lembutnya juga menjadi serius. Tian Xing tidak menahan diri sama sekali. Dia segera menggunakan bentuk terakhirnya. Munculnya pakaiannya yang berlumuran darah berarti dia telah meningkatkan kekuatannya ke level tertinggi. Selain itu, kemampuan pertahanan dan penyembuhannya telah meningkat pesat. Guo Santong, yang paling dekat dengan Tian Xing, tentu saja paling merasakannya. Peningkatan aura lawannya yang tiba-tiba mengejutkannya. Namun, dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Sebagai guru langit api, dia secara alami mengetahui banyak metode untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari tubuh Guo Santong. Auranya meningkat pesat, dan kulitnya bahkan dipenuhi api. Bang! Saat keduanya bentrok, tinju mereka bertabrakan. Tabrakan kekuatan menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan menyebar sekali lagi. Kali ini, kedua tangan dan tangan mereka terangkat ke udara. Namun, tak satu pun dari mereka mau mundur. Di satu sisi ada nyala api mengerikan yang menutupi beberapa ratus sang, dan di sisi lain ada lampu merah tak terbatas. Wajah Guo Santong dan Tian Xing sama-sama sangat seram. Dalam kontes kekuatan murni, Tian Xing secara tak terduga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu benar. Tian Xing justru merasa kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan lawannya. Hal ini menyebabkan ekspresinya menjadi lebih menyeramkan, dan seolah-olah wajahnya akan menyatu. Di sini, aku, enyahlah. Guo Santong meraung sambil mendorong dengan kekuatan terakhirnya. Dia benar-benar membuat tubuh Tian Xing terbang. Ledakan. Yao menyaksikan adegan ini dari jauh, dan dia merasa bersemangat. Tian Xing jelas telah berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat tujuh dalam satu tahun terakhir. Bahkan, mungkin saja dia baru berhasil menerobos dalam dua hingga tiga bulan terakhir. Namun, Guo Santong adalah seorang ahli yang telah menjadi guru surgawi tingkat tujuh selama lebih dari 200 tahun. Meskipun dia belum pernah bertarung sebelumnya, akumulasi kekuatannya membuatnya lebih kuat dari Tian Xing. Meskipun Tian Xing telah menggunakan jubah darah dan kekuatannya meningkat pesat, dia tetap bukan tandingan Guo Santong. Dari kelihatannya, selama tidak ada kecelakaan dalam pertempuran, Guo Santong akan mampu menghadapi Tian Xing bahkan tanpa perlu dia bergerak. Melihat Tian Xing terlempar dengan satu pukulan, Guo Santong juga sangat gembira. Keyakinannya akan kemenangan semakin kuat. Dia memanfaatkan situasi ini dan mengejar sosok Tian Xing dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menggunakan jubah darah, Tian Xing tidak memiliki banyak rasionalitas lagi. Dia hanya bisa meraung marah dan bergegas menuju Guo Santong sekali lagi, bertarung dengannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara-suara mengerikan terus-menerus meledak di permukaan laut. Air di bawah mereka begitu terguncang oleh gelombang kejut sehingga tidak dapat kembali ke posisi semula. Kapal kedua belah pihak terdorong mundur beberapa li. Hanya dengan bantuan guru surgawi tingkat 6 di kedua sisi barulah mereka berhasil melindungi semua kapal. Ketika mereka mencapai zona aman, semua guru surgawi berdiri di atas kapal dan memandang kekejauhan dengan tatapan tajam. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas, mereka tidak berani mengalihkan pandangan dari pertempuran. Hanya Yao yang bisa melihat dengan jelas. Dia berkata kepada Luan di sampingnya, Guo Santong memiliki keuntungan, dan itu menjadi semakin jelas. Benar sekali, Guo Santong memang lebih unggul. Hanya dalam 10 napas waktu, keduanya telah bertukar beberapa ratus gerakan. Di antara gerakan-gerakan ini, Guo Santong hanya menerima 4 pukulan, sementara Tian Xing menerima total 24 pukulan. Bang! Tinju Guo Santong kembali mendarat di kepala Tian Xing, membuatnya terbang. Guo Santong, yang auranya meroket, meraung ke arah langit, melepaskan seluruh auranya. Melihat aura menakutkan lawannya, Tian Xing memuntahkan setegup darah dan meraung, tunggu apa lagi? Masih belum keluar. Saat kata-kata itu keluar, Guo Santong, yang hendak mengejar Tian Xing, gemetar. Yao, yang berada jauh, juga mengerutkan kening. Setelah itu, suara gemuruh terdengar dari langit. Kamu benar-benar sampah. Kamu memiliki batu bulan merah gunung berdarah, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan guru surgawi tingkat 7 biasa. 1143 Suara itu datang dari langit, menutupi seluruh lautan. Semua orang di negeri senyang kaget saat mendengarnya. Dari nada suaranya, mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah guru surgawi level 7 lainnya. Sebagai guru surgawi level 7 sejati, Guo Santong dan Yao Yao mampu menentukan kekuatan pihak lain dalam sekejap. Guo Santong segera mundur untuk menghindari pengepungan keduanya. Di sisi lain, saat Yao dan Luan mendengar suara ini, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Mereka familiar dengan suara ini. Luan dan Yao sedang berdiri di geladak, menatap pria di langit. Tidak salah lagi, pria ini adalah Qi. Pengkhianat Semoku, Putra Seng, Qi. Yao Yao mengepalkan tinjunya, mengambil satu langkah ke depan dan berteriak, Qi, beraninya kamu bekerja sama dengan seseorang yang memiliki batu bulan merah, apakah kamu lupa aturan paling dasar? Aturan, Qi bahkan tidak melirik Guo Santong, mengabaikannya sama sekali. Pandangannya terpaku pada dua orang di geladak, tertawa sambil berkata, Benar saja, aku bertemu seorang kenalan di sini. Suatu kehormatan bertemu denganmu, putri tercantuk di hatiku, dan bocah nakal ini. Guo Santong yang sudah mundur ke depan armadanya terkejut saat mendengarnya. Dia segera menoleh untuk melihat dua orang di geladak. Dari nada bicara mereka, sepertinya mereka saling mengenal dan sangat akrab satu sama lain. Qi, belum terlambat bagimu untuk kembali. Yao Yao mengatupkan giginya, menekan amarah di hatinya, ayahmu telah memohon padamu, selama kamu kembali, dia akan menerimamu lagi. Kembali, izinkan Anda melemparkan saya ke dalam domain iblis surgawi lagi. Tapi kalaupun aku masuk lagi, aku tidak akan takut, hahaha. Tawaki bergema di langit, setiap suara membuat orang merasa cemas, adapun ayahku. Ketika aku dilemparkan ke dalam domain iblis surgawi, apa yang dia lakukan. Apakah dia mengucapkan sepatah kata pun untukku? Dia jelas cukup kuat, tapi dia hanya perlu mendengarkan perintah ayahmu. Aku sudah berdiskusi dengannya berkali-kali, tapi dia selalu menegurku. Dia keras kepala, tapi aku tidak. Qi mencibir dan berkata dengan lantang, suatu hari, sengoku akan diinjak-injak oleh kakiku. Dan hal pertama yang harus kulakukan sekarang adalah menginjak putri negara berperang. Qi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yao, yang berada di geladak, dan berkata, jika saya menginginkan seorang wanita, saya pasti akan mendapatkannya. Jangan khawatir, aku akan membawamu kembali ke sengoku suatu hari nanti. Mendengar perkataan Qi, wajah Yao menjadi pucat, apalagi Luan yang ada di sampingnya. Yao, sebagai istrinya, dipermalukan di depan umum seperti ini. Niat membunuh di dalam hatinya bahkan tanpa sadar bertabrakan dengan alam dewa iblis, dan matanya otomatis berwarna merah. Namun, Luan masih dengan paksa menahan amarah di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, jangan lakukan apapun dulu. Bertindaklah sesuai rencana dan tunggu aku kembali. Jangan pergi. Yao tiba-tiba berkata, Luan, yang baru saja berbalik, berhenti. Dia memandang Yao dengan ekspresi terkejut dan bertanya, kenapa? Ini masalah sengoku. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Wajah Yao dipenuhi amarah. Bahkan kulit halus di wajahnya pun bergetar. Ini pertama kalinya Luan melihat Yao begitu marah. Bahkan bisa dikatakan sebagai kekerasan. Yao selalu selembut air, tapi sekarang, dia terlihat seperti bisa meledak kapan saja. Luan mengerutkan kening. Dibandingkan dengan kemarahan Yao, dia lebih mengkhawatirkan keselamatannya. Qi sudah mulai berkultivasi jauh lebih awal dari Yao, dan bakatnya juga luar biasa. Menurutnya, Yao sama sekali tidak percaya diri. Namun, saat Luan hendak mengatakan sesuatu, Yao menoleh. Sepasang mata indah yang dipenuhi amarah bertemu dengan mata Luan. Biarkan aku yang melakukannya. Yao mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya dan berkata kepada Luan, ini adalah masalah Sengoku. Sebagai putri Sengoku, saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Luan mengerutkan kening. Dia menatap mata Yao selama tiga tarikan napas penuh sebelum akhirnya menganggup dan berkata, prioritaskan keselamatan diri. Jangan pertaruhkan nyawamu. Setelah mendapat izin Luan, Yao menganggup penuh semangat. Kemudian, dia menoleh ke arah Guo Santong dan berkata dengan keras, aku serahkan Tian Xing padamu. Serahkan dia padaku. Baiklah, Guo Santong langsung setuju dan berkata dengan lantang, kita harus memenangkan pertempuran ini. Bang! Yao langsung menghilang dari geladak. Suara ledakan terdengar. Sosoknya bergegas keluar tanpa peringatan apapun, langsung menuju Qi di kejauhan. Qi mengerutkan kening. Meski diakuinya, Yao yang baru beberapa tahun berkultifasi tidak sekuat dirinya, namun ia tak berani gegabuh. Seketika, Qi menamparkan dengan telapak tangan dan berteriak. Ha! Seketika, cahaya putih berkumpul di depannya. Untayan energi abadi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pita dan bergegas menuju sosok Yao dari segala arah. Melihat serangan energi abadi yang menutupi langit, tatapan Yao tegas tanpa rasa takut. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Segera, cahaya berwarna pelangi meledak dan bertabrakan dengan untayan energi abadi yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh! Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di langit. Kekuatan seperti itu jauh lebih kuat daripada pertarungan antara Guo Santong dan Tian Xing. Sangat kuat, Qi mengerutkan kening. Sepertinya kekuatan sang putri telah meningkat sedikit akhir-akhir ini. Segera, dia menyilangkan tangannya dan mengayunkannya. Dua helai besar energi abadi berwarna putih muncul dan melesat ke arah Yao, seolah-olah mereka akan memukulnya. Suara mendesing. Yao dengan cepat terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Seketika, cahaya berwarna pelangi berubah menjadi pelangi dan melesat ke arah Qi. Itu berisi kekuatan penekan yang kuat yang bahkan Qi tidak berani menghadapinya secara langsung. Bang! Qi segera mengelak. Cahaya berwarna pelangi melesat langsung ke laut. Itu bahkan tidak menimbulkan satu gelombang pun. Cahaya berwarna pelangi yang menakutkan bahkan tidak mencapai 2.000 kaki ke dalam laut. Dengan, Bang, kecepatan Qi meledak saat dia bergegas menuju Yao. Garis keturunan Yao terlalu murni. Cahaya berwarna pelangi ini berbeda dari energi abadi biasa. Bagi mereka, hanya teknik abadi khusus yang dapat menghasilkan cahaya berwarna pelangi. Namun bagi Yao, ini hanyalah kekuatan paling dasar. Cara terbaik untuk mengalahkan Yao adalah dengan bergegas ke depannya dan mencegah pelepasan cahaya berwarna pelangi. Lalu, dia akan menang dalam pertarungan jarak dekat. Saat Qi bergegas maju, untuk mencegah Yao melarikan diri, dia menyerang lagi. Untayan energi abadi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi bola putih yang melesat ke arah Yao. Setiap bola abadi dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dengan serangan terkonsentrasi seperti itu, Yao tidak bisa mengelak. Namun, Yao tidak mengelak sama sekali. Dia meraung marah dan mendorong kedua telapak tangannya. Dengan dia sebagai pusatnya, penghalang berbentuk bola besar berwarna pelangi muncul. Penghalang ini berdiameter 600 kaki dan melindungi Yao sepenuhnya. Ledakan, ledakan. Bola abadi itu menabrak penghalang berwarna pelangi dan meledak. Dampak yang mengerikan menyebabkan riak muncul di penghalang dan bahkan membuat penghalang itu redup. Namun pada akhirnya, penghalang berwarna pelangi menahan semua serangan itu. Tak hanya itu, Yao mengerutkan alisnya dan menarik lengannya kembali ke samping. Penghalang berbentuk bola berwarna-warni di sekelilingnya terbuka dalam sekejap dan berubah menjadi jaring besar. Di bawah telapak tangan Yao, ia terbang menuju Kifei yang menyerang ke depan untuk menekannya. Mataki melebar. Ini adalah teknik abadi semoku yang unggul, teknik abadi yang mengikat surga. Jika itu hanya teknik abadi yang sederhana, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi bisa beralih di antara teknik abadi tanpa celah adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kebanyakan orang di semoku. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, Yao telah menguasai energi abadi sedemikian rupa. Ini sangat mengejutkannya. Namun jaring berwarna pelangi ini saja masih belum cukup untuk menjebaknya. Ki meraung dengan marah. Tubuhnya berputar membentuk lingkaran di udara. Seketika, bayangan pedang berwarna pelangi yang menakutkan muncul. Panjangnya ratusan kaki dan terlihat seperti jaring besar. Ledakan. Ledakan. Jaring berwarna pelangi yang memenuhi langit telah dibelah dan tidak dapat lagi dikendalikan secara efektif. Dengan rusaknya teknik abadi, mata indah Yao membelalak. Dia masih mengendalikan jaring berwarna pelangi di kedua sisi untuk menyerang Ki. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar. Pedang Ki menebas jaring. Di bawah bilah tajam, kedua sisi jaring hancur total. Yang rong. Namun, bayangan pedang di tangan Ki menghilang. Di tengah ledakan yang tak terhitung jumlahnya, Ki mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Bahkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dia mengepalkan tinjunya dan seluruh ruangan bergetar. Yao terkejut. Dia menyadari bahwa gerakannya menjadi sedikit lamban. Kekuatan ini sangat mirip dengan teknik abadi tingkat tinggi, teknik fiksasi luar angkasa. Kemampuan ini membutuhkan pemahaman tertentu tentang ruang. Sejauh yang dia tahu, Ki tidak bisa melakukannya sebelumnya. Melihat dia berhasil membatasi pergerakan Yao, Ki segera bergegas maju. Teknik fiksasi ruang hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menutup jarak dan mencapai sisi Yao. Dan, dia berhasil. Saat Yao mematahkan teknik fiksasi luar angkasa, dia sudah berada kurang dari 10 kaki jauhnya. 1144 Kedekatan yang tiba-tiba membuat Yao menjadi sedikit linglung. Namun, itu hanya sesaat. Dia segera sadar kembali, dan tatapannya sangat tajam. Seketika, dua belati yang dibentuk oleh energi abadi berwarna pelangi muncul. Belati Ki tercengang. Dia tahu bahwa Yao menggunakan belati sebagai senjata. Itu terjadi saat Luan pergi ke Semoku untuk pertama kalinya. Namun, dia tidak menyangka Yao masih akan menggunakan belati setelah sekian lama. Dia tertawa dingin. Energi abadi adalah kekuatan yang paling benar, dan tidak cocok dengan belati. Ki dengan cepat bergegas ke depan Yao dan melayangkan pukulan ke arahnya. Pukulan ini berjarak sekitar 10 kaki dari Yao, dan semburan energi abadi keluar. Pada jarak sedekat itu, kecepatannya sangat tinggi. Yao memegang belati di tangannya dan dengan cepat menggunakannya untuk memblokir energi abadi. Bukannya mundur, dia malah maju dan berinisiatif menemui musuh. Bang! Bang! Pedang pendek muncul di tangan Ki, dan dia dengan cepat menebas Yao. Pedang ini tidak dibentuk oleh energi abadi, tetapi senjata abadi yang nyata. Hanya ada sedikit orang di Sengoku yang memiliki senjata abadi, dan Yao bahkan tidak memilikinya. Ini bukan karena statusnya tidak cukup tinggi, tetapi karena Yuan ingin dia menerima posisi Master Abadi dan menerima senjata abadi yang eksklusif untuk Master Abadi. Dia tidak ingin dia menggunakan senjata abadi lainnya. Ding! Ding! Yao dengan cepat memblokir pedang pendek Ki dengan belatinya, dan setelah menghindari serangan Ki, dia dengan cepat datang ke sisi Ki. Setelah menjadi istri Luan, Luan mengajarinya banyak keterampilan tempur. Keterampilan tersebut bukanlah jurus tetap, melainkan bagaimana menemukan kelemahan lawan dan bagaimana mengambil pilihan terbaik dalam berbagai situasi. Tubuh Yao berputar setengah jalan di udara. Belati di tangan kirinya menebas sisi Ki, dan belati di tangan kanannya menusuk jantung Ki. Di saat yang sama, Yao mengangkat kakinya dan menendang lutut Ki, membatasi gerakannya terlebih dahulu. Ki kaget saat melihat ini. Dia tidak menyangka serangan sekuat itu datang dari Sang Putri. Tidak mungkin dia tidak perlu mengisi energi abadinya untuk menggunakan teknik abadi. Dia hanya bisa memaksa energi abadi di tubuhnya meledak di antara mereka berdua. Ledakan Yao memblokir dengan kedua tangannya dan menggambar penghalang berwarna pelangi di depannya, menghalangi sebagian besar ledakan. Namun, Ki tidak seberuntung itu. Ledakan tersebut bahkan merobek pakaian di sisi kirinya. Tubuhnya terbang ke samping, tapi dia langsung merasakan sosok Yao mengejarnya. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Ini adalah pertama kalinya Ki secara pribadi merasakan kekuatan tempur jarak dekat Yao yang menakutkan. Dia berpikir kalau kemampuan pertarungan jarak dekatnya sudah sangat kuat di antara penyerang jarak jauh Semoku, tapi dia sudah kalah telak. Tiba-tiba dia menyesali keputusannya. Dia seharusnya tidak memaksakan dirinya untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ini bukan memberi dirinya kesempatan, tapi memberi kesempatan pada lawannya. Namun, serangan jarak jauhnya tidak henti-hentinya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Frekuensi serangannya bahkan menekannya hingga dia bahkan tidak bisa melepaskan teknik abadinya. Kekuatannya lebih tinggi dari Yao, tetapi dia tidak dapat menunjukkan kekuatannya karena pembatasan tersebut. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan kalah. Dia, yang telah meninggalkan alam abadi, melakukannya demi menemukan kekuatan yang lebih kuat, demi membalas dendam terhadap alam abadi. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari seorang putri dari alam abadi? Dia mengertakkan gigi dan sekali lagi memaksa kisurgawi keluar dari tubuhnya. Meskipun tindakan ini akan menyebabkan dia menanggung terlalu banyak beban dan menyebabkan dia terluka, dia tidak peduli saat ini. Minggir, Ki meraung dengan marah. Seketika, cahaya putih menyelaukan meledak di antara mereka berdua. Kali ini, Ki menggunakan banyak kekuatan. Kekuatan Yao lebih rendah daripada Ki, jadi dia hanya bisa dikirim terbang. Ledakan. Suara mendesing. Tubuh Yao terbang mundur lebih dari seratus kaki sebelum berhenti dengan paksa di udara. Ki juga terlempar karena ledakan tadi, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat noda darah di tangannya, tatapannya menjadi lebih dingin. Dia menatap Yao di kejauhan dan berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat sekarang. Sepertinya aku meremehkanmu. Alis Yao terkatup rapat. Dia tahu bahwa begitu jarak di antara mereka bertambah, akan merepotkan baginya untuk mendekat lagi. Jika lawannya bertekad untuk tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya dan hanya menggunakan teknik abadi, akan sulit baginya untuk mengalahkannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, bukan berarti tidak ada peluang. Yao menarik nafas dalam-dalam dan menstabilkan auranya. Di saat yang sama, belati di tangannya menghilang. Jika dia menggunakan teknik abadi untuk menyerang, dia masih memiliki kartu truf. Di kejauhan, Aliski terjalin erat. Pertarungan itu jauh melebihi ekspektasinya. Dia tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Segera, dia mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Energi abadi ini tidak terhubung dan hanyalah titik cahaya biasa. Namun, saat titik cahaya ini muncul, ruang di sekitarnya menjadi agak redup dan tanpa cahaya. Meskipun saat itu siang hari bolong, Ki dikelilingi oleh kegelapan. Semua orang terkejut. Tatapan Yao menjadi dingin saat dia melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka kita telah mempelajari teknik abadi ini. Energi abadi adalah energi dengan vitalitas paling besar di dunia. Efek penyembuhannya tidak ada bandingannya di dunia. Namun, karena vitalitasnya yang kuat maka daya serap kehidupannya juga sangat kuat. Di antara teknik abadi, ada jenis teknik abadi yang disebut teknik anti-abadi. Teknik anti-imortal ini dapat menggunakan energi abadi sebagai panduan dan dengan paksa menyerap semua vitalitas di ruang sekitarnya, menyebabkan ruang tersebut menjadi area tak bernyawa. Biasanya, tidak ada yang mempelajari teknik abadi ini. Bahkan jika mereka mempelajarinya, biasanya itu akan digunakan untuk penyembuhan. Tidak ada yang pernah berpikir untuk menggunakan teknik abadi ini sebagai serangan. Namun, kenyataannya, kekuatan serangan teknik anti-imortal ini sangat kuat. Invasi kematian di area tak bernyawa, ditambah dengan ledakan energi abadi yang memadatkan semua vitalitas, titik cahaya manapun akan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Alis Yau terkatup rapat, yang ada hanya kemarahan di matanya, dan tidak ada rasa takut. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya. Seketika, cahaya tujuh warna menutupi ruang besar di sekelilingnya. Alis akan tertarik, menyebabkan cahaya tujuh warna menjadi semakin menyelaukan. Ini juga merupakan teknik abadi tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu adalah teknik abadi tingkat tinggi yang hanya bisa dipelajari oleh Yau saja. Itu disebut teknik penerangan matahari. Di bawah matahari, kehidupan berkembang. Pergi, Ki meraung. Melihat cahaya tujuh warna yang membuatnya gelisah, dia dengan keras mendorong semua titik cahaya itu menjauh. Melihat ini, Yau menyebarkan seluruh cahaya tujuh warna di sekelilingnya ke depan. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna menutupi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya tujuh warna yang menyelaukan dengan kuat menembus ruang gelap di sekitar titik cahaya, dan benar-benar menelan semuanya. Energi abadi pada akhirnya didasarkan pada kehidupan. Energi apapun yang ingin melawan kehidupan akan dikeluarkan. Ini juga alasan mengapa Sengoku mengizinkan adanya teknik anti-imortal. Itu karena kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan teknik abadi yang sebenarnya. Cahaya tujuh warna bersinar, dan langsung menelan tubuh Ki. Ki mati-matian menggunakan energi abadinya untuk melindungi dirinya sendiri. Meski begitu, dia masih menderita pukulan berat dan mengeluarkan seteguk darah. Setelah cahaya tujuh warna tersebar, tubuh Ki hancur, dan auranya lemah saat dia berdiri di udara. Saat ini, Yao mulai bergerak. Jika menyangkut pengkhianat, Yao tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Yao terbang langsung menuju Ki, dan belati di tangannya muncul sekali lagi. Ki sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya di udara, dan hanya bisa menyaksikan Yao tiba di depannya. Belati Yao langsung mengarah ke dada Ki. Ki menyaksikan belati itu mendekat dan mendekat. Akhirnya, dia mulai bergerak. Tiba-tiba, auranya berfluktuasi, dan tanpa peringatan apapun, auranya tiba-tiba meningkat dari nol, mencapai level yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu benar. Ki, yang sudah mencapai batasnya, sebenarnya dengan paksa menerobosnya. Dia meraih pergelangan tangan Yao, mengangkat tangan kanannya, dan dengan keras menghantamkannya ke wajah Yao yang cantik dan lembut. Tiba-tiba semuanya menjadi tidak terkendali. Yao jelas panik. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa mengangkat tangan kirinya, dan menggunakan belati di lengannya untuk menahan pukulan tersebut. Dengan ledakan keras, tubuh Yao terlempar. Meskipun dia berhasil memblokir pukulannya, kekuatan sekuat itu masih membuatnya terbang. Ledakan. Tubuh Yao jatuh dengan keras ke laut dari udara, dan bahkan menghantam kedalaman 1.500 kaki. Namun, Ki tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan suara gemuruh keras di langit. Raungan ini seperti sambaran petir sungguhan, dan menyebar ke segala arah. Namun yang benar-benar mengejutkan Guo Santong dan Luan adalah perubahan pada tubuh Ki. Kulit Ki dengan cepat berubah menjadi merah, hingga benar-benar merah. Kemudian, warna merahnya berubah menjadi padat, dan darah menutupi seluruh tubuhnya, membentuk jubah berwarna merah darah yang bahkan lebih berlumuran darah daripada milik Tian Xing. Selain matanya, jubah berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Dia berdiri di langit, dan darah terus menetes dari tubuhnya. Kekuatannya telah meningkat secara eksplosif, dan dia telah melampaui batas guru surgawi tingkat ke-7. Bang! Tinju Guo Santong dan Tian Xing bertabrakan, dan kedua belah pihak mundur. Namun, Guo Santong melihat aura yang keluar dari tubuh Ki, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Ini sudah berakhir. Saya sudah kalah. Nyonya Lin bukanlah tandingan kekuatan semacam ini, begitu pula dia. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, negara pengumpul matahari juga akan mendapat masalah. Bang! Yao terbang keluar dari laut, dan wajahnya pucat saat dia melihat Ki di kejauhan. Kali ini, kekuatan lawannya jauh melebihi miliknya. Dia menyesalinya. Dia seharusnya tidak melanggar kata-kata Luan, dan bersikeras untuk bertarung dengan Ki sendiri. Dia seharusnya tidak memaksakan segalanya hingga tidak bisa kembali lagi. Ki berdiri di udara, merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tawanya sangat aneh, seolah-olah darah memenuhi tenggorokannya. Sangat tidak nyaman. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Hari ini, aku pasti akan membawamu pergi. Semua orang juga akan mati. Mata Ki dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Yao. Dia berkata dengan dingin, setelah aku meninggalkan semoku, aku tidak akan kalah dari orang lain. Apakah begitu? Tiba-tiba, suara dingin terdengar di langit. Dalam sekejap, aura yang kuat sepenuhnya menekan auraki. 1145. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan seluruh lautan menjadi tenang. Semua kekuatan guru surgawi langsung tersegel, semua orang kehilangan kemampuan untuk memobilisasi energi langit dan bumi. Semua seni surgawi mereka runtuh dan semua pertempuran dihentikan. Satu orang telah menyegel seluruh langit. Dalam jangkauan orang ini, tidak ada yang punya hak untuk menolak. Yao yang awalnya panik sangat gembira saat mendengar suara familiar itu. Dia segera berbalik untuk melihat ke geladak dan melihat seorang wanita berdiri di samping Luan. Itu tidak lain adalah si cantik Yang. Pada akhirnya, Luan tidak memilih untuk membiarkan wanitanya bertarung sendirian. Dia lemah dan tidak bisa mempengaruhi pertempuran, jadi dia membuat persiapan terlebih dahulu. Ketika armada bergegas kembali, Luan telah kembali ke kota Danau Ungu melalui gerbang api suci dan meminta Yang Mu untuk memberi tahu si cantik Yang agar bersiaga di kota Danau Ungu. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, dia memasuki kabin dan memasang gerbang api suci. Saat pertempuran dimulai, dia segera memasuki gerbang api suci dan membawa si cantik Yang yang sudah menunggu di kota Danau Ungu. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa nyaman adalah adanya hadiah guru surgawi yang lebih kuat. Dengan cara ini, apapun yang terjadi, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Sebenarnya si cantik yang sudah tiba, tapi Yang ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Ki, jadi Luan tidak membiarkan si cantik yang bergerak. Namun, segala sesuatunya sudah melampaui ekspektasi, jadi si cantik yang harus mengambil tindakan. Jangan biarkan dia kabur, Luan berkata pada si cantik Yang yang berada di sampingnya, kamu harus menangkapnya. Ya, Tuan, kata si cantik Yang. Dia kemudian terbang ke langit dan kekejauhan. Kakak Yang, melihat si cantik yang di sampingnya, Yao berkata dengan gembira, untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak aku akan. Melihat Yao menyalahkan dirinya sendiri, si cantik yang memperlihatkan senyuman langka dan berkata, kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Kamu sudah sangat kuat, pergilah ke Master. Yao mengangguk ringan dan berkata, hati-hati, Kakak Yang. Yao terbang menuju Luan. Ketika Guo Santong melihat ahli baru itu adalah salah satu dari mereka, dia menghela nafas lega dan menjadi gembira. Dia yang sudah putus asa tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di sini. Memang benar, kekuatan sekte besar berbeda. Hari ini, mereka pasti akan menang. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian, orang-orang di negeri matahari yang berkumpul juga merasakan hal yang sama. Mereka bahkan menatap penuh hormat pada wanita bangsawan yang berdiri di laut. Temperamen seperti itu membuat seolah-olah seluruh lautan menjadi dingin. Di langit, si cantik yang mengangkat kepalanya dan memandang Ki di kejauhan. Dinginnya matanya membuat Ki, yang terkurung dan tidak bisa bergerak, merasa matanya akan keluar dari rongganya. Dia tidak pernah mengira wanita ini akan sekuat itu. Berengsek. Setahun yang lalu, dia masih menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak menyangka Sengoku memiliki seseorang yang bejat sepertimu. Si cantik yang menatap Ki dengan dingin. Lalu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Ki. Ki segera merasakan tekanan di sekelilingnya meningkat, seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh tulangnya. Tidak hanya itu, kekuatan mengerikan itu juga dengan paksa menariknya menuju si cantik yang tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia jatuh ke tangan wanita ini. Mustahil. Sama sekali tidak. Ki berjuang keras. Matanya menjadi semakin merah, dan pakaiannya mendidih. Di tengah penerbangannya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kamu memaksaku melakukan ini. Ki meraung, dan suaranya mengguncang seluruh langit. Si cantik yang terkejut, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan yang memenjarakan Ki telah dilepaskan secara paksa. Lampu merah di sekitar Ki semakin tebal dan semakin tebal, dan itu dengan paksa mendorong kekuatannya kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk melakukan ini, seseorang setidaknya harus menjadi guru surgawi tingkat delapan. Tapi Ki tidak mungkin bisa menerobos saat ini. Terlebih lagi, sebuah terobosan tidak dapat diselesaikan dalam sekejap. Perubahan mendadak itu mengejutkan Luan dan Yao, yang berdiri di geladak, sambil menatap ke langit. Mereka tidak pernah mengira kedatangan si cantik yang akan menyebabkan perubahan seperti itu. Mata si cantik yang menjadi dingin. Dalam sekejap, cahaya ungu di sekujur tubuhnya bersinar terang. Rantai ungu perangkap jiwa yang kuat langsung keluar. Setiap rantai lebarnya 10 kaki, dan ratusan rantai ungu perangkap jiwa bergegas menunjuki, menekan ruang di sekitarnya. Kekuatan mengerikan itu menyebar ke seluruh lautan. Laut di bawah kaki mereka bergolak hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi di dasar lautan. Seluruh lautan menjadi sangat tidak stabil. Tekanan di sekitar mereka tiba-tiba meningkat, dan Ki yang ditekan tiba-tiba membungkuk. Namun, dia tidak menyerah. Ia terus mengaum hingga suaranya serak dan tenggorokannya berdarah. Saat dia meraung, matanya menjadi semakin merah. Lampu merah di sekelilingnya menjadi semakin tebal. Hampir mustahil untuk melihat Ki di dalamnya. Si cantik yang bisa merasakan kekuatan lampu merah dengan jelas. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Ki, tapi dia tidak menyangka bahwa rantai ungu perangkap jiwa tidak akan mampu mengikat Ki. Mengaum. Suara Ki telah berubah total. Tenggorokannya seperti berlumuran darah, matanya benar-benar merah, dan bajunya berlumuran darah. Di bawah tekanan rantai ungu perangkap jiwa, dia memaksa dirinya untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke arah si cantik yang dan Luan dan Yao, yang berada di geladak di kejauhan. Kamu memaksaku melakukan ini, Ki meraung sekuat tenaga, kalian semua yang telah membawaku ke titik ini. Kalian semua yang membuatku tenggelam semakin dalam. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Ledakan. Ki dengan paksa menerobos penindasan rantai ungu perangkap jiwa dan menegakkan punggungnya. Retakan muncul di lusinan rantai ungu perangkap jiwa di sekitar Ki, dan suara retakan terdengar. Mata si cantik yang menjadi dingin. Saat dia menekan lawannya, dia segera bergegas menuju Ki. Saat dia terbang, si cantik yang menepukkan telapak tangannya ke udara. Dalam sekejap, dua rantai ungu tua muncul. Rantai ini jelas berbeda dari rantai ungu perangkap jiwa lainnya. Diameternya 10 kaki, dan ketajaman serta kekuatan penekannya sangat menakutkan. Melihat dua rantai ungu tua tebal yang datang ke arahnya, Ki mengangkat kedua tangannya dan meraung dengan marah saat dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Ledakan. Dua lengan raksasa berwarna merah darah dengan paksa menerobos penindasan rantai ungu perangkap jiwa dan meraih dua rantai ungu tua itu. Bang, bang, kedua rantai ungu tua itu dipegang oleh dua tangan berwarna merah darah, satu di masing-masing tangan. Yang Meiren mengerutkan kening saat melihat ini. Telapak tangan berdarah ini tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung aura berdarah dan negatif yang sangat kuat. Aura ini bahkan meresap ke dalam rantai ungu pemandu jiwa dan melewati rantai ungu ke dalam tubuhnya, memengaruhi auranya. Hah! Si cantik yang mendengus dan dengan paksa menekan perasaan ini. Dia menarik lengannya ke belakang dan melihat rantai ungu tua dengan paksa menarik lengan berwarna merah darah dan Ki. Kekuatan Ki tidak sebanding dengan kecantikan Yang dan dia dengan paksa menepi. Suara mendesing. Diseret oleh tangan berwarna merah darah, Ki terbang cepat menuju kecantikan Yang, dan kecantikan yang segera terbang menuju Ki dengan kecepatan penuh. Melihat ini, Ki segera melepaskan rantai ungu tua itu dan meraih si cantik Yang. Namun, rantai ungu tua langsung melingkari pergelangan tangan berwarna merah darah dan dengan paksa memisahkan telapak tangan. Suara mendesing. Cahaya ungu gelap melintas di udara. Ditambah dengan kecepatan Ki, jaraknya kurang dari 20 kaki dari Ki dalam sekejap. Ki kaget saat melihat ini. Darah di tubuhnya mendidih, dan dia melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Pukulan ini sepertinya telah mengumpulkan semua darah di permukaan tubuhnya. Namun, si cantik yang tidak takut sama sekali. Dia melontarkan pukulan juga, dan cahaya ungu tua menutupi tubuhnya saat dia bergegas menuju tangan merah darah di depannya. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu menyebabkan laut di sekitarnya menjadi sunyi. Dampak mengerikannya menyebar. Untungnya, armada kedua belah pihak telah mundur cukup jauh pada pertempuran sebelumnya. Jika tidak, akibat dari pukulan ini saja akan menghancurkan kedua armada. Meski begitu, Yao dan Guo Santong dengan paksa menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir akibat pertempuran tersebut. Di tengah-tengah semua itu, si cantik yang telah dengan paksa menembus tangan merah darah lawannya, dan menciptakan jalan melewatinya, tepat di depan Ki. Bang! Sebuah pukulan mendarat tepat di wajah Ki. Ki memandang dengan ngeri saat sisi wajahnya berubah bentuk, dan tubuhnya langsung terlempar. Si cantik yang tidak menyerah dan segera mengejarnya. Pada saat yang sama, rantai ungu pemandu jiwa muncul lagi, dan dia ingin meraih Ki yang terluka parah. Pada saat ini, Ki berada di ambang kematian, dan tidak ada bedanya dengan tidak sadarkan diri. Tidak peduli siapa orangnya, pertarungan ini sudah berakhir. Meskipun Ki telah menyebabkan sedikit masalah bagi si cantik yang, dia tetap bukan tandingannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat rantai ungu pemandu jiwa kecantikan yang hendak bergegas ke sisi Ki dan menekannya, pakaian merah darah yang telah menghilang dari tubuh Ki tiba-tiba muncul dari udara tipis. Tidak hanya itu, itu jauh lebih tebal dan kuat dari sebelumnya. Kecantikan yang terkejut, agar lawannya tidak mendapat kesempatan untuk bernapas, dia tidak berhenti dan bahkan mempercepat. Namun, pada saat ini, lampu merah di belakang tubuh Ki tiba-tiba bersinar terang. Lampu merah yang muncul dari udara tipis menutupi separuh langit. Saat Ki menabrak lampu merah, tubuhnya tiba-tiba menghilang. 1146. Hilangnya Ki menyebabkan kecantikan yang dengan paksa menghentikan tuntutannya. Saat dia berhenti, jaraknya kurang dari 60 meter dari lampu merah. Si cantik yang memandangi lampu merah besar di depannya. Jelas sekali bahwa lampu merah adalah susunan teleportasi. Namun, aura yang terpancar darinya membuat si cantik yang tidak berani mengejarnya. Itu adalah aura yang sangat menjijikan. Jika dia harus mendeskripsikannya, rasanya seperti neraka. Segera, lampu merah besar berubah menjadi darah. Darahnya dengan cepat menyusut hingga hanya tinggal setitik. Akhirnya hilang tanpa bekas. Tidak ada lagi apapun di langit. Si cantik yang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Meskipun serangannya telah melukaiki dengan parah, itu tidak berakibat fatal. Sekarang ancaman sebesar itu telah hilang, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Saat si cantik yang sedang berpikir keras, dua sosok dengan cepat terbang dari belakang. Itu adalah Luan dan Yao. Mereka juga melihat kejadian tadi. Luan segera memasuki alam dewa iblis untuk merasakan setelah datang ke tempat ini. Namun, tidak ada jejak yang tertinggal. Tuan, saya tidak bisa memaksanya tinggal. Si cantik yang merasa bersalah dan berkata, tolong hukum saya. Itu bukan salahmu. Luan berkata, meskipun aku tidak bisa melihat pertarunganmu, aku bisa merasakan aura yang keluar dari tubuhnya. Aura ini lebih padat dari siapapun yang pernah saya lihat dengan batu bulan merah gunung berdarah. Mungkinkah Ki sudah lama memiliki batu bulan merah gunung berdarah? Mendengar pertanyaan Luan, ekspresi Yao yang tidak terlihat bagus. Bagaimanapun juga, Ki adalah anggota Sengoku. Bagi Sengoku yang memiliki pengkhianat seperti itu, itu merupakan tamparan bagi wajah Sengoku. Masalah ini lebih serius dari yang diperkirakan. Dia harus kembali dan melapor kepada orang tuanya. Kita akan bicara ketika kita kembali. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana dengan para bajak laut ini? Si cantik yang bertanya. Luan menoleh untuk melihat ke 30 kapal dan Tian Xing pucat di langit. Dia mengerutkan kening dan berkata, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Oke, kecantikan yang sedikit mengangguk. Lalu, dia mengangkat tangannya. Seketika, cahaya ungu beriak di permukaan laut. Segala sesuatu yang dilewatinya hancur. Baik itu kapal atau guru surgawi, tidak ada yang bisa menahan cahaya ungu dan semuanya hancur. Bahkan Tian Xing pun sama. Dia pernah menjadi penguasa laut, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari si cantik yang. Setelah Tian Xing terkoyak, sebuah batu terlihat dari tubuhnya. Si cantik yang mengangkat tangannya dan menyedot batu itu. Segera, ia berada di udara di depan tiga orang itu. Luan mengangkat tangannya dan meraih batu bulan merah, memasukkannya ke dalam cincinnya. Untungnya misi ini akhirnya selesai. Mereka juga menemukan bahwa Ki berhubungan dengan batu bulan merah di gunung Fishi. Setelah memikirkannya, Luan berkata kepada Yang Meiren, kamu kembali dulu. Yao dan aku akan pergi ke Semoku. Kali ini semua berkat kamu. Si cantik yang tersenyum dan mengangguk sambil berkata, baiklah. Segera, si cantik yang menghilang dari dunia ini, hanya menyisakan Luan dan Yao yang berdiri di udara. Segera, Guo Santong terbang ke sisi mereka dari jauh. Pertarungan hari ini membuatnya ketakutan, tapi bagaimanapun juga mereka menang. Dia juga sangat bersemangat. Siapa ahli tadi? Guo Santong memandang Luan dan Yao dan bertanya ragu-ragu. Luan memandang Guo Santong dan berkata, dia juga dari sekte kita. Sekarang bajak laut telah ditangani, kita harus pergi. Selamat tinggal. Guo Santong tercengang saat mendengar itu. Dia segera berkata, kalian berdua telah berkontribusi besar terhadap kemenangan ini. Mengapa Raja dan saya tidak mentraktir kalian berdua dalam sebuah jamuan makan sebelum kalian pergi? Kami menghargai kebaikan Master Sekte Guo, tapi ada urusan penting yang harus kami selesaikan. Kami tidak bisa tinggal lama-lama. Kata Luan. Kalau begitu, baiklah. Guo Santong tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, terima kasih untuk kali ini. Jika takdir mengizinkanku bertemu kalian berdua lagi, aku tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Luan menganggup dan berkata, kita akan bertemu lagi. Kemudian, Luan berbalik dan berjalan menuju gerbang api suci, menghilang dari dunia ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, Sengoku. Luan dan Yao kembali ke Sengoku dan menceritakan semua yang terjadi di negeri Lianyang. Yuan dan Jun semakin mengerutkan kening. Yao Yao adalah putri mereka, dan Luan adalah menantu mereka. Mereka secara alami mempercayai apa yang mereka berdua katakan. Meskipun mereka tidak melihat pemandangan itu dengan mata kepala mereka sendiri, Yuan dan Jun mengerutkan kening dan menjadi sangat terdiam ketika mereka mendengar mereka berdua menggambarkan pertempuran dan pemandangan yang pada akhirnya menghilang. Ini pertama kalinya Yao Yao melihat orang tuanya begitu serius. Ekspresi ini bahkan lebih serius dibandingkan saat klan Hachiko menekan Sengoku. Yao Yao sangat khawatir saat melihat ini. Dia bertanya, Ayah, Ibu, apa yang terjadi? Yuan dan Jun memandang Yao Yao dan kemudian saling memandang. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu ketahui sekarang. Ketika kamu dapat mewarisi posisiku dan menjadi Master Sengoku, secara alami aku akan menceritakan semuanya padamu. Luan dan Yao tercengang. Mereka tidak menyangka masalah ini menjadi begitu serius dan misterius sehingga tidak dapat diungkapkan. Namun, keduanya tidak melanjutkan bertanya. Luan mengeluarkan batu bulan gunung merah dari cincinnya dan menyerahkannya pada Yuan. Yuan memegangnya lama sekali sebelum dia menatap Luan dan berdiri dari kursi. Ayo pergi. Yuan berkata pada Luan. Aku berkata bahwa setelah kamu menyelesaikan tugas ini, aku akan membawamu ke tempat di mana batu bulan gunung merah disegel. Begitu dia mengatakan ini, tiga orang lainnya terkejut. Faktanya, bahkan Jun pun tidak tahu di mana segel itu berada, dan hanya Yuan satu-satunya di dunia yang mengetahuinya. Sekarang Luan akan menjadi orang kedua, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Jika itu terjadi di masa lalu, Luan mungkin akan menolak. Bagaimanapun, dia adalah orang yang takut akan masalah. Seperti kata pepatah, semakin banyak Anda tahu, semakin berbahaya. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak seharusnya dia ketahui. Namun, dia sudah menjadi suami Yao Yao dan menantu Yuan. Dia tidak bisa mengabaikan permintaan Yuan. Oleh karena itu, Luan juga berdiri. Yuan menoleh untuk melihat istri dan putrinya dan berkata, kami akan segera kembali. Oke, Jun menganggup dengan lembut. Yao Yao juga memandang Luan dengan cemas. Yuan berbalik dan membuka gerbang ke alam abadi dan berjalan masuk. Luan segera mengikuti. Setelah tiga napas penuh, gerbang menuju alam abadi di sisi lain terbuka. Ketika Luan melihat pemandangan di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah dasar laut. Cahaya putih Yuan mendukung ruang bagi mereka berdua. Jika tidak, tekanan air di dasar laut akan langsung membunuh Luan. Luan menginjak pasir di dasar laut dan terus memandangi pemandangan sekitarnya. Dia selalu bisa merasakan ada suara tidak jelas yang datang dari dasar laut yang sulit untuk didengar. Namun, setelah Luan melihat sekeliling, dia tidak menemukan tempat yang tampak seperti segel. Saat ini, Yuan berkata kepada Luan, Ikuti aku. Dengan itu, Yuan berjalan maju ke dasar laut. Luan mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Keduanya berjalan seperti ini di dasar laut. Namun, tidak lama kemudian, Yuan berhenti di depan mereka. Luan juga berhenti. Yuan menoleh ke arah Luan dan berkata, Jika kamu merasa tidak nyaman, jangan panik. Aku akan menjatuhkanmu. Luan tercengang saat mendengar itu. Lalu, dia menganggup dan berkata, Oke. Abis menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depan lagi, Dia mengangkat tangannya dan seketika, Cahaya tujuh warna muncul di telapak tangannya. Ia menjangkau dari angkasa dan ke laut dan menyentuh bagian depan. Luan melihat pemandangan ini dengan serius. Namun, tidak ada apapun di depannya. Hanya ada air laut di depannya. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Yuan. Namun, saat ini, telapak tangan Yuan tiba-tiba berhenti. Cahaya tujuh warna sepertinya telah menyentuh sesuatu. Dalam sekejap, cahaya merah menyilaukan muncul. Lampu merah yang menakutkan itu begitu besar hingga seolah menembus seluruh air laut di dasar laut. Di lampu merah, Luan tidak bisa menutup matanya tepat waktu dan kehilangan seluruh penglihatannya. Saat lampu merah menghilang, penglihatannya pulih sedikit demi sedikit. Luan menoleh dan melihat ke depan. Namun, saat dia melihat pemandangan di depannya, tubuhnya bergetar hebat. Kurang dari sepuluh kaki di depannya ada pintu besi hitam yang sangat besar. Pintu besi ini memancarkan keagungan yang menakutkan seolah tidak ada yang bisa melanggarnya. Luan menatap pintu hitam itu. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya sepenuhnya tetapi masih tidak dapat menentukan ujung dari bangunan besar ini. Ini, Luan memandangi bangunan besar di depannya dengan kaget dan berkata dengan bingung, bagaimana bangunan sebesar itu bisa muncul di sini begitu saja. Yuan kembali menatap Luan dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu selalu ada di sini. Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya. 1147 Sebuah bangunan besar tiba-tiba muncul di dasar laut. Bangunan itu tingginya sekitar 300 meter, tapi muncul tanpa suara, yang mengejutkan Luan. Apalagi setelah mendengar perkataan Yuan, Luan semakin bingung. Ketika Yuan mengulurkan tangannya, cahaya tujuh warna menembus air laut di depannya, dan dia dengan jelas melihat jejak aliran air. Jelas tidak ada lapisan penutup yang tidak terlihat di permukaan bangunan. Dengan kata lain, maksud Yuan adalah, ada ruang lain di sini, tapi itu hanya bisa dibuka dengan metode khusus. Luan mengerutkan kening dan merenung. Yuan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia berjalan maju dan meletakkan tangannya di pintu. Cahaya tujuh warna muncul lagi, dan cahaya itu menerangi sekeliling dan menyebar di atas pintu hitam. Yuan mendorong dengan kuat, dan pintu hitam itu perlahan terbuka, memperlihatkan celah yang bisa dilewati satu orang. Ayo pergi, kata Yuan dan berjalan ke depan. Luan segera mengikuti dan memasuki pintu hitam bersama Yuan. Yang mengejutkan Luan lagi adalah pintu hitam itu tebalnya sekitar 2 meter, setebal tembok kota. Setelah mereka berdua masuk, pintu hitam itu perlahan tertutup dengan suara keras. Tidak ada air laut di sini, dan ini adalah ruang gelap. Luan tidak berani menggunakan cahayanya untuk menerangi tempat itu, dan dia tidak berani menggunakan persepsinya untuk menutupi tempat itu. Yuan, yang berada di depan, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cahaya putih muncul dan melonjak ke dalam kegelapan di atas. Saat cahaya putih menghilang, seluruh bagian dalam bangunan tiba-tiba menyala. Bangunan besar itu terang-benderang. Luan melihat keruangan yang luas itu, dan yang mengejutkannya, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada pilar, tidak ada meja, dan bahkan batu merah bulan gunung berdarah pun tidak ada. Saat Luan bingung, Yuan mengeluarkan batu merah bulan gunung berdarah dan mengangkat tangannya untuk melemparkannya ke udara. Bang! Ketika batu merah bulan gunung berdarah berada di udara, sepertinya batu itu menabrak sesuatu dan berhenti. Riak menyebar di udara, dan beberapa garis merah muncul di tempat yang dilewatinya. Di setiap sudut, batu merah bulan gunung berdarah akan muncul. Ketika segala sesuatu di udara terungkap sepenuhnya, Luan menatap langit dengan serius. Selain batu merah bulan gunung berdarah yang baru saja diambil, dia telah mengumpulkan total enam. Pada saat ini, ada total 20 batu merah bulan gunung berdarah di udara. 20 batu merah bulan gunung berdarah ini dihubungkan oleh lampu merah, dan mereka melayang di udara. Garis merah ini terlihat rumit, dan tidak ada aturannya, tetapi Luan tidak menganggap garis merah ini tidak berguna. Saat ini, Yuan berbicara. Kekuatan batu merah bulan gunung berdarah sulit disembunyikan di dunia luar. Bahkan jika ditempatkan di ring luar angkasa, ia akan melepaskan auranya dan membingungkan orang. Terlebih lagi, batu bulan merah gunung ikan dapat menyerap kekuatan langit dan bumi. Ia juga dapat menyerap kekuatan manusia. Siapapun yang memiliki batu bulan merah gunung ikan pada akhirnya akan terlupakan. Hanya di sini saja. Yuan melihat ke 20 batu bulan gunung merah di udara dan berkata, hanya di sini aura batu bulan gunung merah dapat disembunyikan sepenuhnya. Tidak ada yang dapat menemukannya. Aku dari kamu. Yuan menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak terpengaruh oleh kekuatan batu bulan merah sama sekali. Luan tertegun, tapi dia hanya mengangguk. Memang benar, dia bisa merasakan aura 20 batu merah bulan gunung berdarah di udara. Aura negatif ini sangat bertentangan. Jika bukan karena kesadaran spiritualnya tidak dapat diserang, ditambah dengan fakta bahwa dia berada di alam dewa iblis, dia mungkin akan terpengaruh oleh emosi tersebut. Bahkan aku harus mengedarkan kiabadi di tubuhku agar tidak diserang oleh niat membunuh. Kamu sangat lemah, tapi kamu bisa menahannya. Sepertinya kamu sangat berbeda, kata Yuan. Namun, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat membangun susunan teleportasi di dasar laut. Bahkan jika kamu membangunnya, itu akan dihancurkan oleh kekuatan laut. Saya akan memberitahu Anda lokasi spesifik tempat ini sebentar lagi. Sekarang, saya akan mengajari Anda cara membuka pintu hitam ini. Luan mengangguk dan mengikuti Yuan ke belakang pintu hitam. Pintu hitam ini sehalus cermin, tanpa pola apapun. Kelihatannya sangat biasa. Yuan menamparkan pintu hitam itu dengan satu tangan. Tiba-tiba, pintu hitam itu bersinar terang. Lampu merah muncul dari dalam dan menyinari tanah. Masuk, kata Yuan. Luan tertegun, tapi dia menurut dan berjalan menuju lampu merah. Saat lampu merah menyinari Luan, Luan langsung merasakan seluruh tubuhnya ditembus oleh lampu merah. Seolah-olah tubuhnya tidak bisa menghalangi cahaya lampu merah sama sekali. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya terasa sakit. Namun rasa sakit ini hanya muncul sesaat. Segera, lampu merah menghilang. Hilangnya lampu merah mengejutkan Luan, dan dia memandang Yuan dengan bingung. Yuan menjelaskan, kekuatanmu telah dicatat oleh pintu ini. Mulai sekarang, yang harus kamu lakukan hanyalah melepaskan kekuatanmu dan kamu dapat membuka pintu ini. Yuan melihat ke pintu hitam di depannya dan berkata, namun, membuka pintu ini membutuhkan banyak kekuatan. Menurut standar seorang guru surgawi, Anda setidaknya harus menjadi guru surgawi tingkat 9. Luan tercengang. Guru surgawi tingkat 9, dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya untuk menjadi guru surgawi tingkat 9. Dia bahkan bukan guru surgawi tingkat 7, apalagi guru surgawi tingkat 9. Melihat senyum pahit Luan, Yuan tidak peduli. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan langsung mengirimkan kesadaran ilahi ke laut spiritual Luan. Luan tercengang saat melihat ini. Yuan berkata, saya meletakkan lokasi tempat ini di laut spiritual Anda. Anda secara alami akan mengetahuinya ketika Anda menjadi guru surgawi tingkat 9. Ingat, apapun yang terjadi, jangan beritahu siapapun tentang tempat ini, termasuk apa yang kamu lihat sekarang. Kamu bahkan tidak bisa memberitahu siau-yau. Luan tertegun, tapi dia masih menganggup dan berkata dengan serius, saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Melihat Luan setuju, Yuan akhirnya menghela nafas lega dan berkata, beberapa hal masih terlalu dini bagimu. Apa yang aku lakukan sangat tidak adil untukmu. Kemungkinan besar kamu akan menanggung tekanan yang tidak seharusnya kamu lakukan. Beruang. Namun, saya tidak punya pilihan. Saya harap Anda bisa mengerti di masa depan. Mendengar nada berat Yuan, Luan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa menebak tekanan apa yang dimaksud Yuan, jadi dia tidak mengatakan apapun. Ayo kembali, kata Yuan. Jangan biarkan mereka khawatir. Baiklah, Luan mengangguk. Kemudian, Yuan membuka pintu hitam itu lagi, dan mereka berdua keluar. Setelah pintu hitam ditutup, mereka menghilang ke dasar laut dalam sekejap. Luan tercengang saat melihat ini. Cahaya putih yang dipancarkan Yuan menembus air laut, membuktikan bahwa dia tidak salah. Dia bahkan ingin mencapai dasar laut untuk melihat apakah itu hanya ilusi. Di depan hanya ada air laut. Yuan melihat kebingungan Luan dan menjelaskan, jika itu benar-benar ditempatkan di dasar laut, itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Bagaimana bisa disembunyikan selama lebih dari 10 ribu tahun? Luan tersenyum canggung saat mendengar itu. Dia mengikuti Yuan kembali ke gerbang dunia abadi dan memasukinya. Saat mereka berdua muncul di hadapan Jun dan Yao lagi, Jun berdiri dan bertanya pada Yuan, bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa, dia bisa melakukannya, jawab Yuan. Dia memandang Luan dan Yao dan berkata, Ibumu dan aku punya hal lain untuk dibicarakan. Kalian berdua harus kembali ke laut. Mendengar itu, Luan dan Yao meninggalkan Sengoku dengan patuh. Keduanya kembali ke halaman tepi pantai di Pulau Half Moon. Yao jelas telah menerima instruksi ibunya. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang kemana Luan pergi, dia juga tidak menanyakannya. Setelah pertarungan di pagi hari, Yao telah menghabiskan banyak energi. Dia juga terluka, jadi dia perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Setelah dia beristirahat, mereka berdua akan pergi berkultivasi lagi. Namun, tidak lama setelah mereka berdua duduk, tiba-tiba aura familiar datang dari halaman. Luan tidak perlu mencari tahu siapa yang datang. Tak lama kemudian, orang itu masuk. Orang itu tidak lain adalah Su Yunyan. Su Yunyan tidak sering datang ke rumahnya untuk menghindari kecurigaan, terutama setelah dia dan Yao menikah. Dia pasti datang untuk sesuatu kali ini. Supervisor Su, Luan berdiri. Supervisor Su mengukur Luan setelah dia masuk. Dia memperhatikan bahwa pakaian Luan agak rapi dan rapi. Dia berkata, apakah ada yang harus kamu lakukan sekarang? Jika tidak, ikutlah denganku. Luan tercengang saat mendengar itu. Dia berkata, kemana kita akan pergi? Pulau Lonemun, kata Su Yunyan cepat, apakah kamu ingat Putri Yan Yi yang kamu selamatkan sebelumnya? Dia berada di Lonemun Alliance sekarang. Dia ingin bertemu denganmu. 1148. Kekaisaran Awan Selatan, Putri Yan Yi. Luan tercengang. Dia ingat ini, tapi itu terjadi lebih dari 4 bulan yang lalu ketika dia baru saja menembus tahap tengah level 6. Mengapa dia tiba-tiba datang ke aliansi Lonemun setelah sekian lama dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya? Namun, apapun alasannya, Luan tidak ingin melihatnya. Kemungkinan dia mempunyai niat buruk sangat kecil. Jika dia ingin memberi hadiah padanya, dia tidak akan menerimanya. Lagipula, dia sekarang sudah punya istri dan tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan wanita lain. Supervisor Su, katakan saja saya sedang berkultivasi dalam pengasingan, atau saya tidak di rumah dan tidak tahu kemana saya pergi. Luan berkata, aku tidak mau pergi. Mengapa tidak? Su Yunyan tertegun dan dengan cepat berkata, apakah kamu tahu posisi Putri Yan Yi di Kekaisaran Awan Selatan? Meskipun dia tidak bisa mewarisi tahta, Kaisar lebih menyayanginya daripada pangeran lainnya. Jika Anda bisa menjaga hubungan baik dengannya, dia bisa sangat membantu Anda. Itu tidak perlu. Luan tidak mengubah sikapnya setelah mendengar itu. Dia hanya tersenyum dan berkata, Supervisor Su, tolong bantu saya. Ini, Su Yunyan sedikit ragu, tetapi melihat Luan tidak memiliki niat untuk pergi, dia hanya bisa berkata, Baiklah, karena kamu tidak ingin pergi, lupakan saja. Terima kasih. Luan tersenyum dan berkata, dia memperhatikan saat Su Yunyan pergi dan duduk. Suamiku, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Yao memandangnya dan bertanya. Aku tidak pergi. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Yan Yi akan ditemani oleh banyak ahli. Aliansi Lonemun pasti akan mengirimkan petinggi untuk menyambutnya, bahkan Master Aliansi. Saya khawatir identitas saya akan terungkap. Saat itu, kita semua akan berada dalam bahaya. Yao mengangguk ringan saat mendengar ini. Memang benar apa yang dikatakan Luan masuk akal? Aku akan meminta seseorang menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Luan berkata, Aku merasa gugup beberapa hari ini. Makan sesuatu akan membuatku merasa lebih baik. Baiklah, Yao tersenyum bahagia. Makanan di Pulau Half Moon enak sekali. Dia sangat menyukainya. Pulau Half Moon sangat efisien. Tidak butuh waktu lama untuk makanan lezat diantar. Mereka berdua melihat makanan lezat dan nafsu makan mereka terstimulasi saat mereka mulai makan. Namun, tidak lama setelah mereka berdua makan, aura lain tiba-tiba datang dari halaman. Aura ini tidak hanya berasal dari Suyunyan, tetapi juga dari orang lain. Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke luar jendela. Dia menemukan ada tiga orang berdiri di samping Suyunyan di halaman. Salah satunya adalah Putri Yan Yi. Adapun dua orang lainnya, dia pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka adalah dua orang yang dia kirim untuk menyelamatkannya beberapa hari yang lalu. Luan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Suyunyan akan membawa orang ke sini. Melihat mereka berempat berjalan menuju pintu, Luan menoleh ke arah Yao dan berkata, Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Yao dengan ringan mengangguk, Luan kemudian berjalan melewatinya, keluar rumah, dan memblokir pintu. Luan pertama kali melirik ke arah Suyunyan dan melihat bahwa Suyunyan tampak sedikit malu. Sebenarnya dia tidak ingin hal ini terjadi. Dia memberitahu semua orang bahwa Luan sedang berkultivasi dan itu tidak nyaman. Namun, orang-orang ini bersikeras untuk datang dan dia tidak dapat menghentikan mereka. Luan tidak membantah Suyunyan. Dia menoleh untuk melihat ketiga orang itu, menangkupkan tangannya, dan berkata, Saya Luan. Bolehkah saya tahu apa yang membawamu ke sini? Mendengar kata-kata sopan Luan, pria parubaya di sebelah kanan Putri Yan Yi berkata dengan suara yang dalam, Ini Putri Yan Yi. Apakah kamu lupa? Belum, kata Luan. Pria parubaya itu melihat sikap acuh-ta'acuh Luan dan mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Putri Yan Yi. Dia berkata kepada Luan, Sebenarnya, kami tidak bermaksud mengganggumu. Hanya saja aku ingin berterima kasih atas apa yang kamu lakukan sebelumnya. Putri terlalu serius. Saya tidak melakukan apapun. Luan berkata dengan sopan. Gongzi, tidak perlu bersikap rendah hati. Jika bukan karena kamu, aku dan dua jenderal kerajaan awan selatan pasti sudah mati. Putri Yan Yi mengeluarkan sebuah cincin yang indah dan berkata, Ini adalah sedikit tanda terima kasihku. Aku harap kamu dapat menerimanya. Luan melihat ke cincin interspatial. Sejujurnya, dia tidak mau menerimanya. Karena pil tidak berguna baginya. Tapi jika dia tidak menerimanya, itu akan lebih merepotkan. Jadi dia mengulurkan tangan dan berkata, Terima kasih Tuan Putri. Melihat bawahan Luan, Putri Yan Yi tersenyum dan berkata, Saya akan tinggal di Lone Moon Alliance selama beberapa hari. Bagaimana kalau Anda menemani saya berjalan-jalan? Luan mengerutkan kening. Dia menangkupkan tangannya ke arah Putri Yan Yi dan berkata, Saya hanya ingin berkultivasi. Apalagi saya sudah punya keluarga. Ini merepotkan saya. Saya harap Putri bisa mengerti. Mendengar Luan menolak Sang Putri, orang-orang di kedua sisi Sang Putri mengerutkan kening. Bocah ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kita harus tahu berapa banyak orang di Kekaisaran Southern Cloud yang menantikan pertemuan dengan Sang Putri. Orang ini sebenarnya tidak menghargainya. Putri Yan Yi juga tidak menyangka akan ditolak. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun hal itu terjadi dua kali pada pemuda ini. Pertama kali adalah saat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dia mengundangnya untuk naik kapal tetapi ditolak. Dia tidak menyangka akan ditolak lagi pada pertemuan kedua mereka. Namun, Putri Yan Yi adalah Putri Kekaisaran Awan Selatan. Dibandingkan dengan Putri lain dari empat kerajaan besar, perbedaannya seperti langit dan bumi. Putri Yan Yi berpendidikan dan berakal sehat. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak ingin terjadi apapun antara kamu dan Tuan Muda. Saya hanya ingin Tuan Muda menjadi pemandu wisata saya. Tidak ada apapun di antara kita. Saya tidak takut orang lain mengatakan apapun. Tidak bisakah saya melakukan itu? Saya minta maaf. Luan menolak lagi. Apalagi penolakannya sangat berterus terang. Dia berkata, Seperti kata pepatah, Ladang melon tidak memakai sepatu. Lum tidak memakai mahkota. Sekalipun tidak ada apa-apa di antara kita, tapi pandangan orang tidak bisa diabaikan. Saya sudah punya keluarga dan perlu menghindari kecurigaan. Saya tidak bisa melakukan apapun yang dapat membuat orang lain curiga. Mendengar perkataan Luan, Putri Yan Yi dan dua orang di sampingnya terkejut. Mereka bertiga tidak menyangka kata-kata Luan akan seberat itu. Dua orang di sampingnya jelas-jelas marah. Mereka ingin mengambil langkah maju untuk mengancam Luan. Namun mereka dihentikan oleh Putri Yan Yi. Hanya untuk melihat matanya bersinar terang. Dia berkata, Di dunia ini, hanya ada sedikit orang seperti Tuan Muda yang memahami peraturan. Karena Tuan Muda berkata demikian, Saya tidak ingin memaksamu. Tetapi agar Tuan Muda tidak menipu saya, Bisakah Anda mengizinkan saya melihat istri Tuan Muda dengan mata kepala sendiri? Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Bagaimana istrinya bisa bertemu dengan begitu mudah? Bagaimana dia bisa menyetujui hal semacam ini? Jika dia setuju, Itu tidak hanya akan menjadi penghinaan baginya, Itu juga akan menjadi penghinaan bagi Yao Yao. Tidak. Tepat ketika Luan hendak menolak, Tiba-tiba sebuah suara lembut dan lembut terdengar dari belakang. Suamiku, apakah kamu punya tamu? Luan segera berbalik. Dia menemukan Yao Yao sedang berdiri di depan pintu tidak jauh di belakangnya. Di bawah sinar matahari, Temperamennya tidak lebih buruk dari peri. Wajah yang klasik dan lembut, Temperamen yang abadi, Membuat orang tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Bahkan Su Yunyan, Yang telah melihat Yao Yao beberapa kali, Sekali lagi tercengang. Belum lagi tiga orang lainnya. Kedua pria parubaya itu tiba-tiba kehilangan kesabaran. Wajah Putri Yan Yi menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tiba-tiba melihat ke arah wanita yang berdiri di depan pintu. Cantik. Sangat cantik. Meskipun Putri Yan Yi berpengetahuan luas, Dan mengetahui astronomi, Geografi, Musik, Catur, Kaligrafi dan lukisan, Namun hatinya juga sangat arogan dan angkuh. Terlahir di keluarga kerajaan, Kurang lebih, Dia juga memiliki sifat arogan dari keluarga kerajaan. Ia selalu percaya diri dengan penampilannya, Namun setelah melihat wanita ini, Ia harus mengakui bahwa ia lebih cantik dari dirinya. Dan jauh lebih indah. Entah itu penampilan atau temperamen, Dia kalah. Dia kalah total. Dia tidak tahu kenapa, Dia jelas seorang putri, Tapi sekarang dia merasa bahwa wanita yang berdiri di depan pintu adalah putri yang sebenarnya. Untuk sesaat, Kata-kata yang dia pikirkan hendak keluar dari mulutnya, Tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Putri Yan Yi mengerutkan kening, Akhirnya menarik napas ringan, Memandang Luan, Dan berkata, Karena Tuan Muda ingin menghindari kecurigaan, Saya juga harus mempertimbangkan reputasi saya sendiri, Jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Dengan itu, Putri Yan Yi berbalik, Dan berkata kepada dua pria parubaya di sampingnya, Ayo pergi. Kedua pria parubaya itu terkejut sesaat, Namun dengan cepat pulih dan mengikuti jejak sang putri. Melihat ini, Su Yunyan tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka berempat pergi dengan cepat, Tapi rasanya seperti mereka melarikan diri demi nyawa mereka. Melihat keempat orang itu pergi, Luan segera berbalik ke pintu dan bertanya, Bukankah aku sudah bilang untuk membiarkanmu tetap di dalam? Kenapa kamu keluar? Bukankah dia ingin menemuiku? Bukan masalah besar melihatku. Yao Yao memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Lagipula, Liu Yijieji mengajariku untuk mengambil inisiatif menghadapi saingan cinta, Dan tidak memberinya kesempatan. Dia juga mengatakan itu selama aku menunjukkan wajahku, Wanita lain akan lari. Mendengar perkataan Yao Yao, Luan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sepertinya dia tidak bisa membiarkan Yao Yao bergaul dengan Liu Yijie, Kalau tidak, dia tidak tahu apa yang akan dia pelajari. Setelah istirahat beberapa saat, Luka Yao Yao hampir sembuh. Mereka berdua hendak menuju ke area budidaya, Tetapi saat mereka hendak membuka pintu api suci, Aura tiba-tiba datang dari halaman. Aura ini bukan milik orang-orang sebelumnya, Tetapi milik Bian King Liu. Luan berhenti dan berjalan keluar. Bian King Liu dengan cepat sampai di depan pintunya. Saudara Lu, kamu memang ada di sini. Bian King Liu menghela nafas dan berkata, Saya baru saja bertemu dengan Supervisor Su di Pulau Lonemun. Dia berkata bahwa Anda sudah kembali, Atau saya akan merindukanmu lagi. Melihat ekspresi cemas Bian King Liu, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkata, Saudara Bian, apakah ada yang salah? Oh iya, di mana Cu Yue? Dia ada di rumahku di daratan. Dia sangat aman. Jangan khawatir, kata Bian King Liu cepat. Aku menelponmu karena berkas itu. Kamu ingat. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, Saya ingat. Saya menghancurkan dokumen Lonemun Alliance. Apakah ditemukan? Tidak. Bian King Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya katakan hari itu bahwa ada dua dokumen. Satu ada di Lonemun Alliance, dan yang lainnya ada di Sea Flipping Alliance. Baru-baru ini, saya membantu Sea Flipping Alliance menilai sebuah harta karun. Mereka sangat berterima kasih kepada saya, jadi saya meminta berkas mereka. Awalnya mereka tidak mau memberikannya kepada saya, tapi berkas itu sudah ada selama ratusan tahun dan belum ada yang bisa menilainya. Jadi, mereka memberikannya padaku. Setelah mengatakan itu, cincin Bian King Liu menyala. Tiba-tiba, sebuah berkas logam yang panjangnya hampir tiga meter muncul di depan mereka berdua. Dia berkata, Ini dia. Luan mengerutkan kening. Dia melihat kata-kata yang familiar di dokumen itu dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Bian King Liu akan mengingat masalah ini. Bahkan dia sudah benar-benar melupakannya. Dia menatap Bian King Liu, menangkupkan tangannya, dan berkata, Terima kasih, Saudara Bian. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Bian King Liu berkata sambil tersenyum. Luan tercengang. Dia bertanya dengan bingung, Apa maksudmu? Jika bukan karena Saudara Lu, aku khawatir aku tidak akan bertemu Chu Yue seumur hidupku. Senyuman Bian King Liu membawa kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan saat dia berkata, dibandingkan dengan Chu Yue, berkas apa ini? Luan tertegun dan bertanya dengan heran, Saudara Bian dan Chu Yue bersama. Itu benar. Bian King Liu tidak bisa berhenti tersenyum. Dia berkata, Tetapi kami hanyalah sepasang kekasih. Sebelum saya melihat keluarganya, saya tidak akan gegabuh menikahinya. Jika saya ingin menikahinya, saya ingin menikahinya secara resmi. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar itu. Dia tentu saja bahagia untuk Bian King Liu dan Chu Yue. Keduanya adalah temannya, dan itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada mereka. Apalagi keduanya sudah lama hidup bersama, jadi wajar jika mereka punya perasaan satu sama lain. Namun, Luan sedikit mengernyit dan berkata, Tapi, Chu Yue adalah binatang yang aneh. Meskipun kamu dan aku tidak peduli, keluargamu dan keluarga Chu Yue. Saudara Lu, jangan khawatir. Keluargaku sudah tahu bahwa Chu Yue adalah binatang yang aneh, tapi mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka sangat bahagia untukku. Bian King Liu berkata sambil tersenyum, Sedangkan untuk keluarga Chu Yue, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuk mereka. Melihat Bian King Liu begitu bertekad dan serius, Luan merasa bahagia untuk mereka berdua. Katanya, jika ada yang bisa saya bantu, Kak Bian, jangan sungkan untuk bertanya. Saya juga berharap dapat menghadiri pesta pernikahan Anda secepatnya. Selamat. Haha, terima kasih, kakak Lu. Bian King Liu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Chu Yue masih menungguku. Aku akan pergi dulu. Sampai nanti, kata Luan. Dengan sangat cepat, Bian King Liu menghilang dari halaman. Luan dan Yao tidak pernah menyangka Bian King Liu dan Chu Yue akan mencapai tahap seperti itu. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara manusia dan binatang aneh. Meski merasa keduanya memiliki perasaan satu sama lain, mereka tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Mereka berdua adalah orang-orang yang emosional. Yao Yao berkata dengan lembut, bisa bertemu seseorang yang berpikiran sama sepertimu adalah suatu hal yang sangat beruntung. Itu benar. Luan mengangguk. Alisnya yang sedikit berkerut segera mengendur. Dia menoleh ke arah Yao Yao dan berkata, aku juga sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Yao Yao tersenyum gembira dan berkata, karena dia di sini untuk mengantarkan berkas itu, mengapa kita tidak melihat isi berkas itu? Baiklah, kata Luan. Dia kembali ke rumah dan membuka pintu api suci. Keduanya menuju ke gunung tempat mereka bercocok tanam. Setelah tiba di gua yang dikenalnya di gunung, Luan meletakkan dokumen itu di tanah dan mulai mempelajarinya dengan serius. Lagi pula, dia sudah mempelajari dua berkas, jadi akan lebih mudah baginya untuk mempelajarinya sekarang. Melihat kata-kata di dokumen itu, sama seperti sebelumnya, setiap kata yang dia baca akan menyebabkan Luan merasakan sakit yang menusuk di lautan kesadarannya. Namun, rasa sakit yang menusuk ini jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Setelah Luan menahan rasa sakit dan selesai membaca semua kata di dokumen itu, dia duduk bersilah di tanah dan menutup matanya. Dua bola lampu hijau muncul di lautan kesadarannya. Sama seperti saat dia mengolah dokumen di Lonemun Alliance, bola lampu hijau pertama dipenuhi dengan suara pembantaian dan penaklukan. Itu adalah pemandangan perang yang sangat kejam. Namun, Luan masih belum bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dia hanya bisa melihat pemandangan akhir dunia. Bahkan hanya dengan melihat pemandangan seperti itu saja sudah cukup membuat hati seseorang gemetar ketakutan. Luan dengan kuat menanggung siksaan yang ditimbulkan oleh bola lampu hijau pertama. Tinjunya terkepal erat, alisnya terkatup rapat, dan dia mengertakkan gigi saat dia menanggung semuanya. Untungnya, dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menahan rasa sakit. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah pingsan karena kesakitan. Menurut kecepatan bola lampu hijau itu mengembara, rasa sakit dan siksaan seperti ini akan membutuhkan waktu lama untuk hilang. Tapi saat ide ini muncul, lautan kesadaran Luan langsung menjadi jelas, dan semua rasa sakit lenyap seketika. Tanpa peringatan apapun, meski bola lampu hijau belum menghilang, semua rasa sakit hilang tanpa bekas. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh rasa hampa. Kekosongan yang tak ada habisnya, seolah segalanya telah berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, perang usai, dan dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa antara langit dan bumi. Hanya langit yang redup, tanah yang robek, seluruh dunia menjadi reruntuhan, dan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Dan Luan merasakan ketiadaan ini, seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Dia berjalan di dunia yang kosong dengan kebingungan, menikmati kesepian yang sebenarnya sendirian. Hanya ada satu orang di dunia ini, dan mereka yang belum pernah mengalaminya tidak akan pernah memahami perasaan ini. Kesepian seperti ini dengan cepat berkembang menjadi keputus asaan, dan menjelma menjadi motivasi seseorang untuk bunuh diri. Tidak ada gunanya hidup, jadi lebih baik mati. Luan mengerutkan kening, dan dalam sekejap, lampu merah beriak di dunia ini, menghapus semua pemandangan. Itu benar, dia menggunakan alam dewa iblis. Dia menggunakan konsep alam dewa iblis untuk secara paksa menerobos dunia yang sepi di lautan kesadarannya. Di dalam hatinya, dia sama sekali tidak punya alasan untuk mati, dan mustahil baginya untuk dipaksa bunuh diri oleh pemandangan ilusi ini. Dalam sekejap, bola lampu hijau pertama menghilang tanpa bekas, lalu bola lampu hijau kedua muncul. Bola lampu hijau kedua adalah kekuatan sebenarnya. Kesadaran yang kuat memenuhi lautan kesadaran Luan, dan seluruh tubuh Luan menegang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengontrol kecepatan penyebaran bola lampu hijau, sehingga dia bisa menerima kekuatan dengan kecepatan lebih lambat. Saat bola lampu hijau kedua perlahan menyebar, Luan juga menerima pengetahuan di dalamnya sedikit demi sedikit, dan diam-diam berkultivasi. File pertama yang dia pelajari ketika dia terjebak sebenarnya seperti kunci, dan itu hanya bisa dianggap sebagai inisiasi. Hanya ketika dia mempelajari file pertama dia dapat memenuhi syarat untuk mempelajari file kedua. File kedua mengajarinya cara mematahkan ilusi dan menemukan asal mula kekuatan ruang, tetapi karena ini hanya bagian pertama, kekuatan pembelajaran menjadi terbatas. File ketiga di depannya mengajarinya cara mengendalikan ilusi pihak lain, dan cara membangun ruang melalui asal-usul ruang, yang merupakan perwujudan kekuatan sebenarnya dari file ini. Jika bagian pertama hanya sekedar teori, maka bagian kedua adalah praktik. Penggunaan ilusi adalah serangan instan terhadap divine sense orang yang diserang. Bahkan jika yang terakhir terjebak dalam ilusi dan tidak perlu terus mengendalikannya, saat digunakan, penyerang dan orang yang diserang harus berada dalam ilusi. Dengan kata lain, pada saat ini, selama dia mempelajari isi file ini, dia dapat menyadari kendali sebaliknya dan menjebak pihak lain dalam ilusi. Tetapi kesempatan seperti itu hanya ada sesaat, dan momen perlawanan ini membutuhkan divine sense yang cukup kuat dan keterampilan yang sangat luar biasa, jika tidak maka akan menjadi kontraproduktif dan menempatkan diri dalam situasi yang lebih berbahaya. Luan belajar dengan serius, dan sekarang dia akhirnya mengetahui nama file ini. File ini disebut, Teknik Roh Primordial Kingfu. 1150. Iya, itu disebut Seni Roh Primordial Kingfu. Meskipun Luan masih sulit memahami teksnya, setidaknya dia dapat menjamin bahwa dia tidak salah memahami lima kata tersebut. Dalam kata modern, itu disebut Seni Roh Primordial Kingfu. Kekuatan yang diajarkan manusia kabut hitam kepadanya disebut Seni King Yuan, yang jelas merupakan singkatan dari Seni Roh Primordial Kingfu. Dengan kata lain, manusia kabut hitam pasti sudah mengetahui tentang Seni Roh Primordial Kingfu ini. Menurut Bian King Liu, teks dalam file ini seharusnya berasal dari peradaban yang sangat kuno, bahkan mungkin berasal dari sebelum delapan era kuno. Lalu apa hubungan manusia kabut hitam dan peradaban ini? Mengapa dia mengajarinya Seni King Yuan? Menemukan hal ini membuktikan bahwa pemahaman Luan sebelumnya tidaklah salah. Seni King Yuan memang merupakan versi sederhana dari Seni Roh Primordial Kingfu. Itu hanya menjelaskan kekuatan ruang dan tidak menyebutkan kekuatan divine sense. Bahkan kekuatan luar angkasa pun sangat sederhana, seolah takut dia tidak dapat memahaminya, itu adalah versi yang sangat mudah untuk dipahami. Faktanya, justru karena dia telah mempelajari Seni King Yuan maka dia dapat mempelajari Seni Roh Primordial Kingfu dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bagaimanapun, identitas manusia kabut hitam menjadi semakin misterius di hati Luan. Luan tidak menebak identitas manusia kabut hitam, namun ia tidak pernah menyangka bahwa manusia kabut hitam memiliki hubungan dengan peradaban kuno ini. Tampaknya pemahamannya tentang manusia kabut hitam masih jauh dari cukup. Apalagi setelah kekuatannya semakin kuat, ia merasa manusia kabut hitam itu semakin bertenaga. Mengambil kekuatan orang lain dan mentransfernya ke Yang Meiren, dengan paksa menariknya kembali dari jalan kematian. Bahkan sekarang, dia akan merasa mati rasa ketika memikirkannya. Dia sama sekali tidak berani membayangkannya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan tidak membiarkan dirinya memikirkannya lagi. Hanya ketika dia menjadi semakin kuat, dia bisa mengetahui siapa orang dalam kabut hitam itu. Saat ini, dia harus berkultivasi tanpa henti. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat hari kemudian, saat Luan membuka matanya lagi, Yao sedang berkonsentrasi berkultivasi di sisi lain gua. Melihat Yao, hati Luan dipenuhi rasa bersalah. Karena alasan pribadinya, dia harus berkultivasi siang dan malam, yang menyebabkan Yao kekurangan banyak teman. Namun, dia tidak pernah mengeluh dan hanya bersedia berada di sisinya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengecewakan Yao. Luan dengan lembut berdiri. Agar tidak mengganggu budidaya Yao, dia berjalan keluar gua dan tiba di permukaan pulau. Dengan lompatan, Luan terbang langsung dari hutan pegunungan ke pantai. Ombaknya terus menerjang pantai. Dia sedikit mengernyit dan segera mengangkat satu tangannya. Dalam sekejap, kolom air berdiameter 3 meter muncul dari laut dan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ketika kolom air berjarak kurang dari 3 meter darinya, Luan menyipitkan matanya. Kolom air segera menghilang di depannya dan muncul kembali di sisi kanannya. Penampang kedua kolom air itu sehalus cermin. Kolom air yang terus-menerus keluar dari air laut semuanya berpindah ke sisi kanan, seolah-olah ruangnya telah terkilir. Namun, ini bukan apa-apa bagi Luan. Dia sudah mampu melakukan ini sebelumnya. Luan mengangkat tangannya yang lain dan kolom air di sebelah kanan menghilang tanpa bekas. Alis Luan semakin mendekat saat dia melihat adegan ini. Akhirnya, setelah 3 tarikan napas, dia tidak bisa menahannya lagi. Kolom air di sebelah kanannya langsung muncul kembali. Menabrak. Kolom air kehilangan dukungannya dan jatuh ke tanah. Luan berdiri di pantai dan berpikir keras. Apakah ini kekuatan dalam gulungan itu? Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakangnya. Luan terkejut. Dia berbalik dan menemukan Yao berdiri tidak jauh di belakangnya. Dia berkata, Apakah kamu sudah selesai berkultivasi? N. Yao berjalan ke sisi Luan. Dia sangat penasaran dengan kekuatan spasial dan berkata, Saya tahu bahwa kolom air tidak benar-benar hilang. Hanya saja tidak terlihat. Luan terkejut. Dia menganggup dan berkata, Benar. Sebenarnya, saya mengubah struktur ruang di sekitar kolom air, membiarkan air menyebar ke berbagai tempat di ruang tersebut. Hal ini membuat air sulit untuk dilihat, dan kemudian memulihkan ruang tersebut. Merekonstruksi struktur ruang di sekitar kolom air. Yao terkejut. Untuk membagi kolom air sebesar itu secara merata sehingga tidak terlihat, berapa banyak ruang yang diperlukan untuk merekonstruksinya. Namun, ini hanyalah kolom air biasa. Saya hampir tidak dapat merekonstruksinya karena sangat lemah. Saya khawatir saya bahkan tidak dapat mengendalikan kekuatan guru surgawi tingkat lima seperti ini. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya untuk saat ini. Yao mengangguk sedikit. Dia memandang Luan dan berkata, Tidak perlu terburu-buru. Banyak orang yang iri dengan kekuatan yang dimiliki suamiku sekarang. Selama kamu meningkat secara perlahan, kamu akan menjadi lebih kuat suatu hari nanti. N. Luan tersenyum dan berkata, Ayo kembali ke Pulau Half Moon dan makan. Baiklah. Setelah membuka pintu api suci, Luan dan Yao kembali ke Pulau Half Moon. Namun, begitu keduanya muncul di Pulau Half Moon, mereka merasakan beberapa aura di halaman. Luan mengerutkan kening dan melihat keluar. Dia melihat empat orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya berdiri di halaman. Selain itu, kalau dilihat dari aura mereka, mereka semua adalah guru surgawi tingkat tujuh. Luan mengerutkan kening melihat kemunculan tiba-tiba begitu banyak orang di halaman. Dia berjalan keluar rumah dan bertanya pada mereka berempat, Ini halaman rumahku. Ada urusan apa kalian berempat di sini. Keempat orang di halaman itu mengamati Luan dan berkata, Kamu adalah Lin Xiao Liu. Ya, Luan menyipitkan matanya dan berkata, Benarkah? Kami adalah pengawal Putri Yan Yi. Kami diperintahkan untuk menunggu kedatanganmu kembali ke sini. Salah satu dari mereka berkata, Putri Yan Yi telah memerintahkan kami untuk mengundangmu ke Pulau Lonemun untuk mengobrol begitu kamu kembali. Jika tidak, orang berikutnya yang mengundangmu adalah para tetua dari aliansi Lonemun. Luan mengerutkan kening dan berkata, Apa yang mereka ingin aku lakukan? Kami juga tidak tahu. Orang itu berkata, Sang Putri berkata bahwa dia tidak akan menyita terlalu banyak waktumu. Namun, dia hanya akan mengundangmu sendirian. Luan semakin mengernyit. Saat dia hendak menolak, Yao berkata, Suamiku, ada baiknya kamu pergi. Luan tercengang. Dia memandang Yao dengan heran dan berkata, Kenapa? Dia adalah putri suatu negara. Jika kamu tidak datang setelah dua undangan, mungkin akan ada masalah. Yao berkata dengan lembut, Mengapa kamu tidak pergi dan melihat apa yang dia inginkan? Luan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah tiga tarikan napas, dia akhirnya menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Tidak akan memakan waktu lama. Baiklah, Yao berkata sambil tersenyum, Aku akan menunggumu di rumah. Luan menoleh untuk melihat keempat orang itu dan berkata, Di mana putrimu? Dia ada di Pulau Lonemun. Penjaga itu berkata, Silakan ikuti saya. Dengan itu, Penjaga membuka susunan teleportasi dan melihat ke arah Luan. Luan sedikit mengernyit dan berjalan menuju susunan teleportasi. Keempat penjaga itu mengikuti dan menghilang dari halaman. Pulau Lonemun. Pulau Lonemun sangat besar. Hanya sebagian kecil saja yang dibuka untuk umum. Keempat penjaga itu membawa Luan ke area yang tidak terbuka untuk umum. Namun, area ini tidak berada di arah kediaman Master Lonemun Alliance, Melainkan di sisi lain pantai. Mereka berlima terbang di ketinggian rendah dan segera sampai di pantai di sisi timur Pulau Lonemun. Mereka melihat sebuah kompleks bangunan mewah di dekat pantai. Kelihatannya berpenduduk jarang dan sangat sepi. Mungkin itu untuk para tamu terhormat yang datang ke Pulau Lonemun untuk menginap. Di bawah bimbingan empat penjaga, mereka berlima mendarat satu demi satu. Luan juga melihat Putri Yan Yi tanpa penjelasan keempat penjaga. Putri Yan Yi berdiri di tepi pantai, menghadap ke laut. Dia menggunakan kekuatan sari surga untuk mengubah air laut di depannya menjadi bentuk lain. Setelah berpikir sejenak, Luan bergerak menuju pantai. Pantainya sangat bersih. Hanya ada dua baris jejak kaki yang ditinggalkan Sang Putri dan Luan. Segera, Luan berjalan ke sisi Sang Putri. Dia menarik napas ringan dan berkata kepada Sang Putri dengan tangan ditangkupkan, Putri Yan Yi, apa yang bisa saya bantu? Setelah Luan selesai berbicara, Putri Yan Yi akhirnya menghentikan aktivitasnya. Tiba-tiba air laut yang telah disusun menjadi gembok besi itu jatuh dan berhamburan ke pinggir pantai. Dia berbalik untuk melihat Luan. Kamu sangat gugup, seperti pertama kali kita bertemu. Suara Putri Yan Yi pelan. Kenapa, kamu begitu waspada terhadap semua orang? Lebih baik berhati-hati. Luan berkata, dengan cara ini, kamu bisa hidup lebih lama. Putri Yan Yi tersenyum dan berkata, saya tidak dapat mengatakan bahwa seorang guru surgawi di lautan yang jauh dapat begitu menghargai hidupnya. Luan terdiam dan tidak menjawab. Dia hanya menunggu Putri Yan Yi melanjutkan. Melihat ekspresi, saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang berlebihan. Luan, dengan pengalaman sebelumnya, Putri Yan Yi tidak menyalahkannya. Dia hanya berkata dengan lembut, tahukah kamu mengapa, sebagai Putri suatu negara, ayahku mengizinkanku bepergian ke benua ini. Luan terkejut. Benar sekali, Putri Yan Yi mengatakan bahwa yang ingin dia lakukan adalah berkeliling delapan benua kuno. Sebenarnya aneh ketika dia memikirkannya. Sebagai Putri Kekaisaran Awan Selatan, salah satu dari empat kerajaan besar, dan yang paling disayangi oleh anak-anaknya, mengapa Kaisar membiarkan Putrinya melakukan hal berbahaya seperti itu. Luan memandang Putri Yan Yi dan berkata, saya tidak tahu. Mohon pencerahannya. Putri Yan Yi menunjukkan senyuman yang bebas dan santai. Dia menoleh untuk melihat laut yang tak berujung dan berkata, karena umurku tidak lama lagi.